Ini adalah senjata yang membuat leluhur pemurnian darah terkenal, diagram pemurnian darah. Senjata ini berisi aura amat sangat padat yang dapat merusak tubuh dan melahap jiwa. Ada juga sejumlah besar budak darah di dalamnya. Dikatakan bahwa budak darah ini semuanya dibunuh oleh leluhur pemurnian darah. Karena mereka telah menyerap aura mengerikan dalam diagram pemurnian darah untuk waktu yang lama, setiap orang dari mereka menjadi haus darah dan sangat kejam. Ada begitu banyak di antaranya yang tidak dapat dihitung. Leluhur pemurnian darah menjadi terkenal karena diagram pemurnian darah. Diagram ini adalah artefak spiritual sejati yang haus darah. Ketika Jive yang melihat gulungan berwarna merah darah di formasi gunung pelindung, dia segera memperkenalkannya kepada semua orang. Semua orang memahami kekuatan diagram pemurnian darah, terlepas dari apakah mereka sudah mengetahuinya atau belum. Dengan penguatan diagram pemurnian darah, kekuatan pertahanan dari formasi pelindung telah meningkat banyak. Jika kita ingin menerobos formasi pelindung, kita harus melepaskan kekuatan yang sangat kuat dan membuat lubang di formasi pelindung dalam satu jatuh. Dalam keadaan seperti ini, hanya Raja Sejati Jian Chen yang bisa melakukan hal seperti ini. Mari kita bantu dia, kata Jian Chen. Seorang penatua yang mandiri menganalisis situasi dengan sangat rasional. Tidak perlu, aku sudah cukup, kata Raja Sejati Jian Chen tiba-tiba. Dia sebenarnya berencana menerobos formasi pelindung sendirian. Dia tampak sangat mendominasi. Setelah dia mengatakan itu, dia tidak menunggu yang lain untuk berbicara. Dia langsung melangkah maju dan mengeluarkan pedangnya. Memegang pedang, Yuan Ki Raja Sejati Jian Chen melonjak dan pakaiannya berdesir. Niat pedang yang kuat terpancar dari pedang Raja Sejati Jian Chen, menciptakan lapisan gelombang spasial yang meluas ke sekitarnya. Saat Raja Sejati Jian Chen mengayunkan lengannya, pedang yang diarahkan pada pedang itu menjadi semakin padat. Dengan kilatan cahaya, seberkas cahaya sepanjang beberapa ratus meter langsung muncul di udara, langsung menghantam penghalang di depan. Ledakan Dengan ledakan yang keras, formasi pelindung bergetar sekali lagi. Tempat di mana cahaya pedang menyambar kebetulan berada di tempat diagram pemurnian darah berada. Meskipun diagram pemurnian darah segera mengeluarkan aura darah yang pekat untuk memperkuat pertahanannya, ia masih tidak mampu memblokir kekuatan cahaya pedang. Setelah suara keras, retakan padat segera muncul di penghalang. Kemudian, penghalang itu meledak dan menghilang. Begitu formasi pelindung dihancurkan, Raja Sejati Jianchen segera terbang dan menyerang Dou Yuntu. Pedang di tangannya melepaskan niat pedang yang kuat lagi, menyelimuti ruang di sekitar Dou Yuntu. Pada saat ini, Dou Yuntu secara langsung mengendalikan diagram pemurnian darah yang telah kembali untuk menerima Raja Sejati Jianchen. Dengan kilatan cahaya merah darah, pedang berwarna merah darah segera mengembun dari diagram. Pedang berwarna merah darah juga melepaskan niat pedang yang kuat. Itu berdarah, tanpa ampun, dan menusuk tulang. Ini sangat berbenturan dengan niat pedang Raja Sejati Jianchen. Kedua maksud pedang itu seimbang dan menemui jalan buntu. Pada saat ini, Jive yang memimpin para tetua dari sekte suci seratus sungai lainnya ke dalam sekte yin yang menyedihkan dan mulai bertarung dengan para ahli dari sekte yin yang menyedihkan. Jumlah ahli di kedua sisi hampir sama. Begitu mereka bertemu, pertempuran sengit terjadi. Seluruh sekte yin yang menyedihkan dipenuhi dengan suara pertempuran. Segala jenis senjata terbang di udara dan seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya menari-nari. Lapisan kispasial beriak terus-menerus. Para ahli di kedua sisi menggunakan kekuatan penuh mereka dan tidak menahan diri sama sekali. Para penggarap independen dari sekte suci seratus sungai semuanya sangat berbakat dan mengalami banyak pertemuan kebetulan untuk dapat berkultivasi hingga ke level mereka saat ini. Mereka semua memiliki banyak trik dan sangat kuat dalam pertempuran. Sedangkan untuk eselon atas dari sekte yin yang penuh kasih, mereka semua adalah ahli dari sekte matahari bersinar. Mereka memiliki banyak sumber daya budidaya dan mengembangkan metode budidaya berkualitas tinggi. Tentu saja, kekuatan bertarung mereka juga tidak lemah. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, Luoping membawa Ni Yue dan Game Head ke sekte yin yang menyedihkan. Dia berencana untuk menyelamatkan beberapa tetua agung dari sekte yin yang menyedihkan terlebih dahulu. Budidaya Game Head telah mencapai tahap akhir dari alam kehidupan surgawi. Teknik kekacauan primordialnya juga telah dikembangkan hingga penguasaan yang lebih besar. Kekuatan batin sejatinya juga telah menerobos ke alam kekacauan primordial. Game Head sangat berterima kasih kepada Luoping atas perubahan seperti itu. Ini karena Luoping telah membantunya menemukan batu ilahi yang ekstrim, yang memungkinkannya memecahkan masalah budidaya teknik kekacauan primordial. Saat itu, Wu Feying dan Chang San telah memberitahukan metode Game Head. Itu menggunakan batu ilahi yang ekstrim untuk membantunya mendapatkan kembali keperawanannya. Sebelumnya, ketika Luoping memasuki ruang sekte iblis, dia melihat sejumlah besar batu ilahi yang ekstrim di tempat Hua Qing. Oleh karena itu, dia meminta beberapa. Setelah kembali, dia memberikannya kepada Game Head untuk membantunya memecahkan masalah kultifasinya. Untuk mendapatkan kembali keperawanannya, dia harus membakar batu ilahi yang ekstrim dengan api hingga membentuk cairan panas. Kemudian, Game Head harus memandikan seluruh tubuhnya dengan cairan panas ini. Saat mandi, dia harus terus-menerus mengedarkan teknik kekacauan primordial untuk menyerap yang ki ekstrim dalam cairan ke dalam tubuhnya dan merombak tubuhnya. Karena suhu cairan ini sangat tinggi, dan yang ki ekstrim sangat berat, begitu dia tidak dapat menahannya, dia akan segera meleleh, dan seluruh tubuhnya akan menjadi genangan darah. Meskipun dia tahu bahayanya metode ini, Game Head tetap mencobanya tanpa ragu-ragu. Meski prosesnya mendebarkan, pada akhirnya ia berhasil. Setelah mendapatkan kembali keperawanannya, kecepatan kultifasi Game Head sangat cepat. Dia mengembangkan teknik kekacauan primordial hingga penguasaan yang lebih besar dalam satu gerakan, dan budidayanya juga terus meningkat. Lagipula, sebelumnya, dia tidak bisa maju karena tekniknya, namun kekuatan batin sejatinya terus meningkat. Sekarang dia berhasil menembus belenggu dalam satu gerakan, itu mulus secara alami. Game Head sekarang berterima kasih sekaligus yakin kepada Luo Ping. Dia bersumpah untuk selalu mengikuti sisi Luo Ping. Luo Ping memimpin keduanya dan dengan cepat menemukan tempat di mana para tetua agung tinggal dan bercocok tanam sesuai dengan peta topografi Sekte Yin yang menyedihkan yang diberikan Ji Fei yang kepadanya. Di depan aula besar, ada banyak murid yang menjaganya. Namun, budidaya murid-murid ini hanya pada tahap Nas Censol. Setelah Luo Ping dan yang lainnya melepaskan aura mereka, mereka sangat ketakutan hingga melarikan diri. Mereka bertiga dengan mudah memasuki aula besar dan melihat situasi di dalamnya. Mereka melihat ada tujuh susunan perangkap yang dipasang di aula besar. Tujuh tetua agung dari Sekte Yin yang menyedihkan terjebak dalam susunan perangkap. Pada saat ini, di dalam susunan perangkap, tujuh tetua agung melihat Luo Ping dan yang lainnya muncul. Wajah mereka dipenuhi dengan kebencian yang ekstrim, jelas berpikir bahwa mereka berasal dari Sekte Matahari Agung. Namun, tindakan Luo Ping membuat mereka curiga. Mereka melihat Luo Ping melepaskan tujuh sinar jariki dari telapak tangannya dan menembak ke arah tujuh susunan perangkap. Tujuh suara letupan terdengar dan tujuh susunan perangkap langsung hancur. Melihat ini, ketujuh tetua agung saling memandang, tidak tahu apa yang sedang dilakukan Luo Ping. Apa yang kalian coba lakukan sekarang? Pak Tuwadu telah menyegel kekuatan kita. Jangan bilang kamu ingin membunuh kami selama ini. Huff, bahkan jika kamu membunuh kami, Junior Fei yang pasti akan kembali untuk mengambil kembali Sekte Yin yang menyedihkan dan membalaskan dendam kami. Guan Qianqiu berkata dengan marah kepada Luo Ping dan yang lainnya. Senior Agung Qianqiu memang arogan. Namun, pendapatmu hanya setengah benar. Ji Fei yang telah kembali untuk mengambil kembali Sekte Yin yang menyedihkan, tapi dia tidak perlu membalaskan dendam kalian. Kami di sini untuk menyelamatkan kalian. Sekarang kekuatan kalian telah tersegel, biarkan aku membuka segel kalian terlebih dahulu. Luo Ping berkata pada Guan Qianqiu dan yang lainnya. Selamatkan kami. Siapa kalian? Guan Qianqiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pemimpin Sekte dari Sekte 100 Sungai, Luo Ping yang sempurna. Fei yang juniormu sekarang adalah tetua dari Sekte 100 Sungai. Pemimpin Sekte kami ada di sini untuk membantu Saudara Fei yang mengambil kembali Sekte Yin yang menyedihkan. Saudara Fei yang sekarang memimpin sekelompok ahli untuk bertarung dengan para ahli dari Sekte Matahari Agung. Kami di sini untuk menyelamatkan kalian. Boyi memperkenalkan mereka pada ketujuh orang itu. Apa? Anda adalah pemimpin Sekte dari Sekte 100 Sungai yang baru dibentuk, sosok legendaris dalam beberapa ratus tahun terakhir, Luo Ping yang sempurna. Guan Qianqiu bertanya dengan heran. Oh, Qianqiu tertinggi yang sempurna tahu tentang saya. Luo Ping juga terkejut. Dia berpikir karena Guan Qianqiu dan yang lainnya dipenjara di sini, mereka tidak akan tahu tentang apapun yang terjadi di domain budidaya selain perang antara tiga klan. Namun, aneh jika pihak lain mengetahui tentang dia dan Sekte 100 Sungai yang diadirikan. Tentu saja kami tahu. Meskipun kami terjebak di sini, kami tetaplah tetua agung dari Sekte Yin yang menyedihkan. Para murid dari Sekte Yin yang menyedihkan sering mengunjungi kami. Pak Tuwadu tidak ikut campur dalam masalah ini. Oleh karena itu, setiap kali para murid berkunjung, mereka akan memberi tahu kami tentang kejadian di domain budidaya. Oleh karena itu, kami sangat jelas tentang kejadian di domain budidaya. Tentu saja, ini termasuk perbuatan legendaris pemimpin Sekte Luo dan pendirian Sekte 100 Sungai baru-baru ini. Kami baru saja menerima beritanya. Aku tidak menyangka Junior Fei yang akan bergabung dengan Sektemu. Terlebih lagi, kalian menyerang tempat ini begitu cepat untuk merebut kembali Sekte Yin yang menyedihkan. Setelah penjelasan Guan Qianqiu, Luo Ping dan yang lainnya akhirnya mengerti. Kita akan membicarakan hal lain nanti. Sekarang, izinkan saya membantu kalian membuka segel dan memulihkan kekuatan kalian. Kata Luo Ping. Baiklah, terima kasih, pemimpin Sekte Luo. Guan Qianqiu berkata dengan sopan. Oleh karena itu, Luo Ping berjalan ke sisi Guan Qianqiu dan yang lainnya. Sekali lagi, dia melepaskan tujuh aliran jariki dan menembakkannya ketujuh aliran tersebut. Saat ketujuh aliran jariki bersentuhan dengan ketujuh aliran tersebut, lapisan tebal penghalang berwarna merah darah dilepaskan dari tubuh mereka dan menghalangi jariki. Mata Luo Ping seperti obor saat dia melihat penghalang pada ketujuh mata itu. Dia menyadari bahwa ada butiran darah seukuran telapak tangan di masing-masing kepala dan pusar mereka. Garis darah yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari butiran darah dan menutupi seluruh penghalang. Di antara kedua butiran darah tersebut terdapat garis darah setebal ibu jari yang menghubungkannya, sehingga darah di antara kedua butiran darah tersebut mengalir bola balik. 682 Segel jenis ini memang sangat pintar. Ia bisa menyegel pusar dan lautan kesadaran pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, kedua lokasi tersebut saling terhubung. Tidak peduli lokasi mana yang dirusak terlebih dahulu, itu akan menyebabkan lokasi lain bergetar dan menyebabkan manik darah hancur dengan sendirinya, membunuh orang yang tersegel. Untuk memecahkan segel semacam ini, langkah pertama adalah memecahkan dua manik darah pada saat yang sama tanpa perbedaan apapun. Bagi orang yang memecahkan segel ini, mereka harus memiliki rasa spiritual yang sangat kuat. Langkah kedua adalah menyerap semua kidarah di kedua manik darah. Tanpa menghancurkan segelnya, segel itu akan kehilangan dukungannya. Luo Ping menjelaskan analisisnya. Meskipun segel jenis ini sangat langka dan istimewa, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kesulitan. Mata Master Sekte Luo memang luar biasa. Ketika bajingan tuwadu menyegel kultivasi kami, dia mengatakan hal yang sama. Saat itu, kami masih sedikit skeptis. Sekarang sepertinya itu benar. Aku tidak menyangka metode bajingan tuwadu begitu luar biasa. Segel semacam ini dibuat olehnya dengan bantuan diagram pemurnian darah. Kidarah dalam manik-manik darah sangat kuat. Itu tidak akan mudah untuk menyerapnya. Dan jika kamu ingin memecahkan dua manik darah pada saat yang sama, aku khawatir kamu setidaknya harus berada di tahap akhir Dong Surrealm atau pada level Grandmaster level 8 di salah satu dari empat seni. Menurut pendapat saya, meskipun budidaya Master Sekte Luo sangat kuat, Anda tidak dapat memenuhi kedua syarat ini. Jika Anda ingin membuka segelnya, saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ekspresi Guan Qianqiu sedikit muram. Menurutnya, Luo Ping tidak memiliki kemampuan untuk membuka segel mereka. Sebenarnya, saya bisa membuka segel dengan kedua metode tersebut. Namun, untuk menghemat waktu dan amannya, saya akan memilih metode kedua. Luo Ping menunjukkan senyum percaya diri dan berkata kepada Guan Qianqiu dan yang lainnya. Guan Qianqiu dan yang lainnya mendengar ini dan memandang Luo Ping dengan curiga. Melihat ini, Luo Ping tidak menunggu mereka berbicara dan melanjutkan, senior, santai saja. Saya akan mulai sekarang. Setelah Luo Ping selesai berbicara, energi tujuh jari tiba-tiba berubah menjadi hitam dan melesat ke arah butiran darah di kepala ketujuh orang itu. Manik darah segera melepaskan sejumlah besar energi iblis darah sebagai upaya untuk melawan. Namun, saat energi iblis darah muncul, energi itu diserap oleh energi jari. Ki darah jahat di manik darah itu seperti aliran air, dengan cepat mengalir di sepanjang jalur jari Ki dan ke jari Luo Ping. Ketika Guan Qianqiu dan enam orang lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Bahkan mereka tidak berani dengan santainya menyerap aura amat buruk di dalam manik-manik darah ke dalam tubuh mereka. Bagaimanapun, aura amat buruk telah terkondensasi dalam diagram pemurnian darah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya, mereka masih sedikit khawatir, tetapi karena ki darah dalam manik darah terus diserap dan Luo Ping masih aman dan sehat, mereka merasa lega. Saat ini, Guan Qianqiu dan yang lainnya sangat terkesan dengan metode Luo Ping. Tidak heran dia bisa berkultivasi ke tingkat seperti itu hanya dalam beberapa ratus tahun dan menjadi sosok legendaris di alam budidaya. Proses menyerap aura amat buruk itu sangat lancar dan cepat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua aura mengerikan di dua manik darah di tubuh Guan Qianqiu dan yang lainnya telah diserap. Setelah ki darah menyedihkan sepenuhnya diserap, persona yang menyelimuti tubuh mereka secara otomatis menghilang, dan mereka semua mengungkapkan ekspresi gembira. Hahaha, segelnya akhirnya dibuka. Kekuatan kita telah kembali. Ini bagus. Master Sekte Luo, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Kami bertuju berhutang budi padamu dan pasti akan membalas budimu di masa depan. Guan Qianqiu sangat senang dan berkata pada Luo Ping. Senior Qianqiu terlalu sopan. Ayo cepat keluar. Bagaimanapun, kekuatan diagram pemurnian darah tidak terduga. Siapa yang tahu jika akan ada perubahan yang tidak terduga? Luo Ping tidak menerima atau menolak kebaikan pihak lain. Sebaliknya, dia mendesak mereka untuk segera melihat situasi pertempuran. Mendengar ini, Guan Qianqiu dan yang lainnya mengangguk. Kemudian, mereka semua meninggalkan Aula dan kembali ke pintu masuk Sekte Yin yang menyedihkan. Ketika para murid dari Sekte Yin yang menyedihkan melihat bahwa Guan Qianqiu dan yang lainnya telah memulihkan kekuatan mereka dan terbang menuju pintu masuk Sekte tersebut, mereka semua menjadi bersemangat. Sejak Sekte Yin yang menyedihkan dikendalikan oleh Sekte Matahari bercahaya, para murid dari Sekte Yin yang menyedihkan tidak bersenang-senang. Tentu saja, mereka berharap Guan Qianqiu dan yang lainnya dapat mengambil kembali Sekte Yin yang menyedihkan. Luo Ping dan yang lainnya dengan cepat tiba di pintu masuk Sekte Yin yang menyedihkan. Ketika mereka melihat situasi medan perang, wajah semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Aku tidak menyangka diagram pemurnian darah menjadi begitu kuat. Bahkan Raja Sempurna Jianchen pun terjebak. Tampaknya jika kita ingin mengalahkan diagram pemurnian darah, pertama-tama kita harus menaklukkan diagram pemurnian darahnya. Melihat Raja Sempurna Jianchen terjebak oleh diagram pemurnian darah, Game Head membuat keputusannya. Di ruang depan mereka, diagram pemurnian darah telah menyusut hingga berukuran 300 meter dan tergantung di atas Raja Sempurna Jianchen. Itu mengeluarkan aura yang kuat dan sangat buruk yang membentuk penghalang cahaya yang tidak bisa dihancurkan, dengan kuat menjebak Raja Sempurna Jianchen di dalam. Di dalam penghalang cahaya, ada beberapa ratus darah yang berlumuran darah. Mereka terus-menerus berpindah dan menyerang Raja Sempurna Jianchen secara bergantian. Meskipun tingkat budidaya para budak darah ini tidak terlalu tinggi, karena sebagian besar dari mereka berada di tahap Naschen Sol dan hanya sedikit dari mereka yang telah mencapai tahap panjang umur, mereka akan segera berubah setelah mereka terbunuh. Tidak peduli seberapa sempurna Raja Jianchen mengayunkan pedangnya atau menggunakan pedang pemecah surga untuk menyerang, dia tidak dapat mengurangi jumlah pertumpahan darah. Bahkan jika dia membunuh sebagian besar dari mereka dengan satu serangan, mereka akan segera berubah. Mereka adalah eksistensi abadi. Meskipun budidaya Kaisar Sempurna Jianchen sangat mendalam dan ilmu pedangnya sangat bagus, dia tidak bisa mengabaikan serangan para budak darah ketika dia tidak mampu menembus penghalang berwarna merah darah. Akibatnya, meskipun dia tahu dia tidak bisa membunuh para budak darah ini, dia masih harus terus menyerang. Huff, Du Bajingan Tua. Dia menyegel kultivasi kita saat itu dan bahkan membantu Sekte Matahari Agung mengendalikan Sekte kita. Kali ini, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Karena Raja Sempurna Jianchen ada di sini, kita pasti bisa membunuh Bajingan Tua Du selama kita bekerja sama. Saudara-saudara junior, mari kita serang bersama dan bantu Raja Sempurna Jianchen. Guan Qianqiu memandang Du Yun Tu dan berkata dengan dingin. Kami akan mendengarkan kakak senior. Enam tetua agung lainnya berkata serempak. Alhasil, Guan Qianqiu dan yang lainnya langsung terbang ke arah Du Yun Tu. Masing-masing dari mereka mengedarkan semua kultivasi mereka dan melepaskan sejumlah besar yuan sejati yang mengandung aura amat buruk, menyelimuti Du Yun Tu. Energi elemental sejati ketujuh orang itu bergabung bersama seperti awan hitam besar, bergerak cepat dalam kehampaan. Dalam sekejap mata, ia tiba di lokasi Du Yun dan menyelimutinya. Yang mengejutkan mereka adalah Du Yun Tu tidak bereaksi sama sekali. Dia terus mengendalikan diagram penyempurnaan darah untuk menjebak Raja Sempurna Jianchen. Hal ini membuat mereka bertuju berpikir bahwa Du Yun Tu tidak boleh diganggu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat ekspresi mereka berubah drastis. Yuan sejati yang mereka keluarkan sebenarnya menyusut dengan cepat. Awan hitam aura amat buruk yang awalnya berukuran beberapa puluh meter menyusut menjadi beberapa puluh meter dalam sekejap mata. Oh tidak, kekuatan elemental sejati kita sebenarnya diserap olehnya. Sepertinya budidayanya telah meningkat pesat, dan kemampuannya juga menjadi lebih cemerlang. Dia tidak dapat melakukan ini di masa lalu. Sepertinya alasan dia tetap tinggal di sekte kita adalah untuk mengembangkan metode kultivasi kita dan menyerap aura amat buruk dalam sekte kita. Saya khawatir dalam beberapa ratus tahun terakhir, dia telah membuat beberapa kemajuan dalam metode kultivasi kita. Diagram pemurnian darah telah menyerap sejumlah besar aura amat buruk, itulah sebabnya kekuatannya meningkat pesat. Sepertinya kita harus melakukan banyak upaya untuk membunuhnya kali ini. Saudara-saudara junior, gunakan kekuatan penuhmu dan gunakan formasi pedang astral yin yang menyedihkan. Guan Qianqiu segera menganalisis semuanya dan memahami mengapa Du Yun Tu tetap tinggal di sekte yin yang penuh kasih. Itu untuk mengembangkan metode budidaya sekte yin yang menyedihkan dan menyerap aura buruk dari sekte tersebut. Du Yun Tu mengembangkan aura mengerikan dari darah, yang mirip dengan aura mengerikan dari sekte yin yang menyedihkan. Itu karena aura amat buruk yang sangat pekat dari sekte yin yang menyedihkan sehingga dia memilih untuk tinggal dan menjadi tetua sekte yang hebat. Kenyataannya persis seperti dugaan Guan Qianqiu. Setelah Du Yun Tu meninggalkan diagram, dia langsung memperoleh metode budidaya sekte yin yang menyedihkan dari murid-murid sekte yin yang menyedihkan. Dia mampu menyerap aura amat buruk dengan sangat cepat. Dia telah menempatkan diagram pemurnian darah di dekat formasi pengumpulan roh sehingga bisa menyerap aura amat buruk dalam jumlah besar setiap saat. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, aura amat buruk dalam diagram telah mencapai tingkat yang mengerikan. Justru karena inilah kekuatan diagram meningkat berkali-kali lipat, memungkinkannya menjebak Raja Sejati Jianchen. Bahkan niat pedang yang kuat dari Raja Sejati Jianchen tidak dapat menembus segel diagram. Pada saat ini, bahkan serangan Yuanqi terhadap Guan Qianqiu dan yang lainnya tidak menimbulkan ancaman bagi Du Yun Tu. Mereka langsung terserap oleh diagram. Dalam keadaan seperti ini, Guan Qianqiu dan yang lainnya terpaksa menggunakan serangan yang lebih kuat lagi, yaitu formasi pedang astral yin yang menyedihkan. Formasi pedang astral yin yang menyedihkan adalah formasi pedang ofensif yang diciptakan oleh nenek moyang sekte yin yang menyedihkan. Itu mengandalkan aura mengerikan dari sekte tersebut untuk memadatkan pedang astral yang tidak bisa dihancurkan. Itu bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan. Di bawah perintah Guan Qianqiu, enam tetua agung lainnya merespons secara serempak. Hasilnya, ketujuh orang itu segera berpencar, masing-masing melepaskan gelombang Yuanqi yang kuat. Kekuatan inti sejati dari ketujuh orang itu masih mengandung yinqi yang sangat buruk. Dalam kehampaan, tujuh pedang yin yang menyedihkan sepanjang sepuluh kaki terkondensasi. Tujuh pedang yin yang menyedihkan membentuk formasi pedang di udara dan terhubung satu sama lain. Mereka membentuk aura pedang besar dan menyerang Dou Yintu. Dou Yintu, yang telah mengendalikan diagram pemurnian darah untuk menjebak raja sejati Jianchen, tidak mengira mereka akan melancarkan serangan yang lebih kuat begitu cepat setelah dengan mudah membatalkan serangan Guan Qianqiu dan yang lainnya. Ekspresi Dou Yintu berubah ketika dia melihat tujuh pedang yin yang menyedihkan menunjuk ke arahnya. Dia segera melepaskan sejumlah besar balet full yinqi untuk membentuk perisai tebal di depan pedang yin yang menyedihkan. Dentang, dentang. Dengan dua suara keras, perisai Dou Yintu tiba-tiba hancur. Pedang astral besar itu terus menuju tubuh Dou Yintu tanpa melambat sedikitpun. Dou Yintu jelas bukan tandingan Guan Qianqiu dan yang lainnya saat dia melakukan banyak tugas. Namun, saat pedang astral hendak mencapainya, seluruh tubuh Dou Yintu langsung meledak, berubah menjadi kabut berdarah saat dia menghilang dari tempatnya. 683. Darah-darah Dalam keterkejutannya, Guan Qianqiu dan enam tetua agung lainnya mengendalikan pedang astral besar untuk terbang kembali dan menghadapi beberapa ratus pertumpahan darah. Pedang astral besar itu melesat ke segala arah, mengandung yinqi yang sangat kuat. Itu langsung membunuh beberapa lusin pertumpahan darah yang mengelilingi mereka, menciptakan kabut berdarah. Dengan terbunuhnya pertumpahan darah di depan, orang-orang di belakang melonjak ke depan. Guan Qianqiu dan yang lainnya hanya bisa mengendalikan pedang astral besar itu untuk terus menebas mereka. Perjuangan darah yang telah terbunuh sebelumnya berubah dalam sekejap mata. Mereka mulai menyerang Guan Qianqiu dan yang lainnya. Ketika Guan Qianqiu dan yang lainnya melihat ini, mereka semua mengeluarkan senjatanya. Tujuh pedang sejati terbang di udara dan mulai melawan pertumpahan darah di depan mereka. Kedua belah pihak mengandung yinqi yang menyedihkan, sehingga mereka tidak takut terhadap korosi pihak lain sama sekali. Namun, pertumpahan darah tidak bisa dihancurkan dan bisa terlahir kembali tanpa henti. Bahkan jika budidaya mereka tidak mencukupi, mereka masih sangat merepotkan Guan Qianqiu dan yang lainnya. Dalam waktu singkat, serangan mereka diblokir oleh diagram Douyuntu. Apalagi mereka sempat menemui jalan buntu. Mereka tidak dapat melaksanakan rencana awal mereka untuk membantu Raja Sejati Jianchen membebaskan diri. Saat mereka panik, sebuah suara besar terdengar. Semua orang menoleh dan melihat Raja Sejati Jianchen akhirnya berhasil menembus penghalang diagram pemurnian darah. Dia telah menembak ke langit. Raja Sejati Jianchen sangat marah. Pedang di tangannya langsung melepaskan pedang penghancur yang bisa membelah langit. Itu mengembun menjadi pedang sepanjang beberapa ratus meter di udara dan langsung menyapu ke arah diagram pemurnian darah di atas. Cahaya pedang merobek ruang dan membentuk terowongan spasial yang besar. Itu menyedot seluruh udara di sekitarnya, menyebabkan beberapa puluh kilometer di sekitarnya bergetar. Gelombang kejut yang begitu kuat memaksa para ahli dari kedua belah pihak untuk segera menjauhkan diri, takut mereka akan terluka oleh SWAT wheel yang kuat. Melihat cahaya pedang yang masuk, Dou Yun Tu segera mengendalikan diagram pemurnian darah untuk melepaskan yinqi yang padat. Itu mengembun menjadi pedang lagi dan juga melepaskan niat pedang yang kuat. Pada awalnya, Dou Yun Tu telah menggunakan maksud pedang pemurnian darah untuk memblokir maksud pedang pemecah surga dari Raja Sejati Jianchen. Sekarang, dia secara alami memilih untuk menggunakan metode yang sama untuk memblokir. Teknik pedang Dou Yun Tu disebut teknik pedang pemurnian darah. Maksud pedang yang dia pahami secara alami adalah maksud pedang pemurnian darah. Setelah niat pedang dilepaskan, itu berdarah dan tanpa ampun. Hal ini sangat mengerikan, mencemari ruang angkasa, dan membekukan dunia. Kali ini, dua maksud pedang yang kuat bertabrakan sekali lagi. Kedua lampu pedang yang dipadatkan dari maksud pedang terkunci di jalan buntu di udara. Hanya dalam waktu singkat, cahaya pedang berwarna merah darah, cahaya pedang menyebar dengan keras. Setelah menghilangkan niat pedang Dou Yun Tu, niat pedang Raja Sejati Jianchen masih memiliki kekuatan yang cukup besar. Itu berlanjut menuju diagram pemurnian darah. Pada saat ini, diagram pemurnian darah hanya dapat mengandalkan perisai cahaya pertahanan yang dibentuk oleh Yin Qi yang menyedihkan untuk memblokir serangan tersebut. Saat kedua belah pihak bentrok, cahaya pedang menghilang dan diagram pemurnian darah terlempar sejauh puluhan kaki. Ekspresi Dou Yun Tu berubah drastis. Tatapannya menjadi ganas. Dia mendengus dingin dan mengingat diagram pemurnian darah, membiarkannya melayang di hadapannya. Dia dengan cepat mengeluarkan sejumlah besar darah dari jari-jarinya dan menuangkannya ke dalam diagram. Diagram tersebut segera bersinar dengan cahaya merah dan melepaskan kekuatan yang beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Setelah Dou Yun Tu selesai menuangkan darahnya ke dalam diagram, pusaran air spasial besar telah terbentuk di sekitar diagram. Semua udara tersedot ke dalamnya. Kekuatan sobek yang sangat kuat menyebar dari pusaran air spasial. Bahkan Raja Sejati Jian Chen, yang ingin terus menyerang, terkejut dengan kekuatan ini. Dia berhenti di kejauhan dan mengamati perubahan diagram dengan bingung. Adapun Duan Qianqiu dan enam lainnya, mereka akhirnya menggunakan kekuatan niat pedang untuk menyerap semua budak darah dan mengubahnya menjadi energi untuk niat pedang. Pada saat ini, mereka semua menatap diagram pemurnian darah. Meskipun mereka tahu bahwa Dou Yun Tu menggunakan keterampilan rahasia dan teknik yang kuat, kekuatan robekan di sekitar diagram pemurnian darah terlalu kuat. Meskipun mereka semua ahli dalam tahap Dong Su, mereka masih merasakan bahaya yang kuat dari kekuatan ini. Ini membuat ekspresi mereka menjadi sangat serius. Luo Ping, Ni Yue, dan Game Head juga berdiri di kejauhan, melihat pemandangan di depan mereka. Mereka cukup terkejut dengan cara Dou Yun Tu. Mereka awalnya mengira kekuatan raja sejati Jian Chen sudah cukup untuk membunuh Dou Yun Tu. Tapi sekarang, bahkan dengan Guan Qianqiu dan enam orang lainnya, mereka masih belum bisa unggul. Alasannya bukan hanya karena kekuatan Dou Yun Tu telah meningkat dalam beberapa ratus tahun terakhir, tetapi juga karena kekuatan besar dari diagram pemurnian darah. Serangan dan pertahanan diagram pemurnian darah keduanya sangat kuat. Ini sudah pasti mencapai tingkat artefak spiritual tahap ke-9. Terlebih lagi, itu telah disempurnakan oleh leluhur pemurnian darah selama bertahun-tahun. Itu sudah lama terhubung dengannya. Tampaknya asal-muasal diagram pemurnian darah sangat luar biasa. Ini mungkin merupakan harta karun seorang ahli dari zaman kuno. Dou Yun Tu memperolehnya secara kebetulan. Itu sebabnya dia bisa berkultifasi ke levelnya saat ini sebagai seorang kultifator mandiri. Ketertarikan Luoping pada diagram pemurnian darah meningkat pesat. Ia menduga harta karun ini juga merupakan peninggalan zaman dahulu. Sepertinya ada kebutuhan untuk mengambil diagram pemurnian darah dan mempelajarinya. Luoping berpikir untuk mengambil harta karun itu. Mengaum. Tiba-tiba, serangkaian raungan marah datang dari diagram pemurnian darah. Saat semua orang bingung, sesosok makhluk besar terbang keluar dari diagram dan mendarat di depan mereka. Seluruh area Sekte Yin jahat tiba-tiba menjadi gelap. Cahayanya terhalang oleh makhluk besar ini. Luoping dan yang lainnya tidak hanya terkejut, tetapi para ahli dari kedua belah pihak juga berhenti berkelahi dan menoleh. Di langit di atas, monster yang panjangnya sekitar 10 mil berdiri di samping diagram pemurnian darah dan menatap Luoping dan yang lainnya. Semua orang bisa merasakan kekuatan yang sangat berdarah dan menakutkan dari monster ini. Itu adalah kekuatan yang sama yang dilepaskan dari diagram pemurnian darah. Hmm, monster macam apa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Apakah ini roh artefak dari diagram pemurnian darah? Pantas saja aura berdarahnya begitu kuat. Itu mungkin dekat dengan Grand Ascension Realm. Itu tidak benar. Mengapa monster ini terlihat sangat mirip dengan budak darah sebelumnya? Hanya saja sedikit lebih ganas. Melihat makhluk besar di langit, banyak orang mulai berdiskusi. Bahkan para ahli dari sekte Matahari Agung pun bingung. Mereka belum pernah melihat Dou Yuntu menggunakan teknik seperti itu sebelumnya. Tentu saja, mereka tidak mengenali makhluk besar ini. Dari segi penampilan, semua orang merasa mirip dengan budak darah. Lagi pula, monster ini juga berwarna merah darah. Itu lebih ganas dan ganas. Namun, beberapa orang juga merasa bahwa monster ini adalah roh artefak dari diagram pemurnian darah. Itu telah dirilis oleh Dou Yuntu untuk menangani kultifator sempurna Jian Chen dan yang lainnya. Hahaha, ini benar-benar kesempatan sekali seumur hidup. Ketika diagram pemurnian darahku menerobos ke alam Dongsu, kebetulan ada begitu banyak makanan di sini. Cukup bagi budak darahku untuk memakan makanan mereka. Mengisi. Selama Raja Budak Darahku melahap kalian semua dan perlahan memurnikan kalian, budidayanya pasti akan mencapai tahap transendensi kesengsaraan. Pada saat itu, budak darahku dan aku akan menjalani kesengsaraan dan menjadi ahli alam kenaikan besar. Kalau begitu, siapa di alam budidaya yang akan menjadi lawanku? Sekte kelas 1, keluarga bangsawan, semuanya harus tunduk padaku, siapapun yang menolak tunduk harus mati. Dou Yuntu nampaknya agak bersemangat dan gila. Dia memandang sekeliling ke semua orang dengan tatapan haus darah. Bahkan para ahli dari Sekte Matahari Agung pun dilirik oleh Dou Yuntu. Mereka semua merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan ekspresi mereka berubah drastis. Leluhur pemurnian darah, apa maksudmu dengan ini? Salah satu Grand Elder tahap akhir Dongsu dari Radiance Sun Sek bertanya. Apa yang saya maksud? Apakah kamu idiot? Ekspresi mengejek muncul di wajah Dou Yuntu. Maksudku adalah kalian semua di sini akan menjadi makanan raja budak darahku, termasuk kalian semua. Nada suara Dou Yuntu sangat dingin saat dia menunjuk pada para ahli dari Sekte Matahari Agung. Huff, leluhur pemurnian darah, jangan lupakan perjanjian yang kamu buat dengan Sekte kami. Apakah kamu ingin melawan kami? Mendiang ahli alam Dongsu dari Sekte Matahari Agung berkata lagi. Melawan kami, apakah Sekte Matahari Agung Anda berhak melakukannya? Setelah saya membunuh kalian semua dan Sekte Vien Yin, saya akan menuju ke Sekte Matahari Agung dan memusnahkan Sekte Anda juga. Kalian semua akan merasa terhormat menjadi batu loncatanku ke tahap Grand Ascension. Sekarang, biarkan raja budak darahku makan enak. Setelah Dou Yuntu selesai berbicara, budak darah di atasnya mulai bergerak. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan kekuatan hisap yang besar keluar dari mulutnya seperti badai. Di bawah tarikan kekuatan hisap, semua orang tidak dapat menstabilkan tubuh mereka dan terbang tak terkendali menuju mulut raja budak darah. Perubahan mendadak ini membuat semua orang lengah. Namun, orang-orang ini semuanya berada di atas tahap kehidupan surgawi. Kecepatan reaksi mereka sangat cepat dan mereka segera melancarkan serangan balik. Setiap orang menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan kekuatan hisap dari mulut para budak darah. Pada saat yang sama, mereka mengeluarkan senjatanya dan melancarkan serangan sengit ke mulut para budak darah. Untuk sesaat, lebih dari 80 ahli dari kedua belah pihak yang bertarung satu sama lain bergabung untuk melawan para budak darah. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Di antara mereka, Jian Chen yang sempurna dan ahli alam Dongsu dari dua sekte adalah kekuatan utama. Yang lain mendukung mereka dari samping dan membentuk formasi kerucut untuk menahan gaya hisap. 684. Meskipun mereka untuk sementara menstabilkan tubuh mereka yang bergerak, mereka telah mengerahkan sebagian besar kekuatan mereka. Mereka tidak punya sisa tenaga atau sarana untuk melepaskan diri dari hisapan. Dalam keadaan seperti itu, jika mereka ingin keluar dari kesulitan ini, mereka membutuhkan seseorang yang dapat menggunakan jurus khusus untuk menekan sementara hisapan raja budak darah. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk mengatur nafas dan mungkin memberi mereka kesempatan untuk melakukan serangan balik. Suosh, suosh, suosh. Pada saat ini, semua orang memandang Luoping tanpa kecuali. Bahkan Niue pun melakukan hal yang sama. Niue bahkan menatap Luoping. Maksudnya jelas, sekarang terserah Anda. Melihat ini, Luoping segera mengerti maksudnya. Mereka tahu bahwa dia memiliki senjata abadi seperti cermin bercahaya. Selama dia menggunakannya, dia akan mampu menahan hisapan raja budak darah dan membantu mereka keluar dari krisis ini. Tapi, kenapa aku harus membantu kalian dari sekte matahari agung? Luoping bertanya kepada orang-orang dari sekte matahari agung. Kita semua berada dalam situasi yang sama sekarang. Kita hanya bisa menghadapi leluhur pemurni darah jika kita bekerja sama. Menyelamatkan kita sebenarnya berarti menyelamatkan dirimu sendiri. Dengan kebijaksanaan pemimpin sekte Luo, kamu seharusnya bisa memikirkan hal ini. Lagi pula, leluhur pemurni darah akan membantai sekte Yin Jahat. Jika kita tidak bisa membunuhnya, sekte Yin Jahat akan menjadi pihak pertama yang menderita. Karena pemimpin sekte Jivei yang telah menjadi tetua dari sekte 100 sungai, pemimpin sekte Luo tidak bisa begitu saja menyaksikan sekte Yin Jahat dihancurkan oleh leluhur pemurni darah, kan? Pakar Alam Dongsu tingkat menengah dari sekte Matahari Agung segera menganalisis situasi dengan jelas dan menunjukkan alasan mengapa Luo Ping harus menyelamatkan mereka. Mendengar ini, Luo Ping tersenyum dan berkata, seperti yang diharapkan dari monster tua yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Analisismu jelas dan logis serta langsung pada intinya. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain menyelamatkan kalian. Namun, meski begitu, aku tidak bisa menyelamatkan kalian hanya kalian harus menyuapku dengan sejumlah keuntungan, kan? Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin bahwa aku akan menyelamatkanmu. Lagi pula, Bright Serenade Racer mirror milikku tidak lebih lemah dari potret pemurnian darah. Kita bisa mengalahkan leluhur pemurnian darah bahkan tanpa bantuanmu. Luo Ping tanpa malu-malu meminta keuntungan dari pihak lain. Kamu, kamu hanya mengambil keuntungan dari situasi ini. Para ahli dari sekte Matahari Agung memelototinya. Kenapa kamu harus mengatakan itu? Terserah kamu mau memberikannya kepadaku atau tidak. Lagi pula, aku tidak mengancammu. Luo Ping berkata dengan acuh tak acuh. Dengan itu, Luo Ping memanggil Bright Serenade mirror dan terbang di depan semua orang, menghalangi kekuatan hisap dari mulut Raja Budak Darah. Namun, kecemerlangan cermin radian hanya menyelimuti para ahli dari Sekte Ilahi Seratus Sungai. Adapun orang-orang dari Sekte Matahari Agung, mereka masih berada dalam jangkauan kekuatan hisap. Jika kalian masih seperti ini, maka kita hanya bisa pergi sendiri. Saat ini, leluhur pemurnian darah sudah mulai menggunakan metode lain. Luo Ping mengingatkan mereka lagi. Mendengar ini, para ahli dari Sekte Matahari Agung melihat ke arah diagram Dou Yun. Memang benar, potret pemurnian darah telah dipanggil kembali ke ruang hampa. Dia mengendalikan potret pemurnian darah untuk menyerap energi yin gelap dari Sekte Yin jahat. Huff, kamu menang. Ayo beri dia beberapa harta. Kata pakar tahap tengah kekosongan mendalam dari Sekte Matahari Agung. Dia adalah orang yang paling berkuasa di Sekte Matahari Agung dan para ahli dari Sekte Matahari Agung semuanya mendengarkannya. Setelah dia berbicara, semua orang mengangguk setuju. Oleh karena itu, para ahli dari Sekte Matahari Agung menolak kekuatan isap dan mengeluarkan beberapa kantong penyimpanan dari cincin penyimpanan mereka dengan susah payah. Mereka memberi isyarat kepada Luo Ping untuk mengambil kantong penyimpanan ini. Luo Ping sekarang bisa bergerak bebas di bawah perlindungan Bright Serene Mirror. Dia melepaskan gelombang energi dan mengambil kantong penyimpanan semua orang. Setelah memindainya dengan kesadaran ilahi, dia tersenyum. Kemudian, cahaya cermin tenang terang menyelimuti orang-orang dari Sekte Matahari Agung. Sekarang para ahli dari kedua belah pihak telah melepaskan diri dari kekuatan isap. Mereka harus bekerja sama untuk membunuh Raja Budak Darah sesegera mungkin. Ini karena aura Raja Budak Darah masih perlahan meningkat saat potret pemurnian darah menyerap energi Darkin dalam jumlah besar. Meski peningkatannya sangat lambat, Raja Budak Darah masih sangat kuat dan tidak ada yang ingin terus bertambah kuat. Kami semua ahli tahap kekosongan mendalam, kumpulkan kekuatan kami dan serang kepala Raja Budak Darah. Sisanya, bantulah dari samping. Kata Raja Sejati Jian Chen pada saat ini. Tidak ada yang keberatan dengan pengaturan yang sempurna Lord Jian Chen. Bagaimanapun, dia adalah Master Sekte Lembah Pedang Suci dan sangat berpengalaman dalam pertempuran. Semua orang mengikuti pengaturan yang sempurna Lord Jian Chen dan mempertahankan formasi yang mereka gunakan untuk menahan kekuatan isap. Para ahli tahap kekosongan mendalam berada di depan dan para ahli tahap panjang umur berada di belakang untuk membantu. Di bawah perintah Perfected Lord Jian Chen, semua orang melancarkan serangan sengit. Mereka melepaskan seluruh kekuatan mereka tanpa menahan diri dan semuanya berkumpul di udara. Di tengah-tengah kedua cermin, seberkas cahaya besar langsung mengembun, menggabungkan kekuatan lebih dari 80 ahli di atas tahap kehidupan surgawi. Bisa dibilang sangat menakutkan. Ketika pilar cahaya muncul, langit di atas Sekte Yin yang penuh kasih menjadi bergejolak dan ruang menjadi kacau. Itu menyelimuti area seluas lebih dari 100 km. Menyerang Lord Jian Chen yang sempurna tiba-tiba berteriak. Semua orang mengerahkan kekuatan mereka bersama-sama dan mendorong keluar pilar cahaya besar itu. Setelah meninggalkan perlindungan Bright Serene Mirror, ia memasuki jangkauan hisap mulut Raja Budak Darah. Dihadapkan pada kekuatan hisap yang kuat, pilar cahaya yang besar tidak dapat dihentikan. Ia menyapu semua yang dilaluinya dan menyerang mulut Raja Budak Darah dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, pilar cahaya besar telah mencapai mulut Raja Budak Darah. Setelah kebuntuan beberapa saat, seluruh pilar cahaya melesat ke mulut Raja Budak Darah. Pilar cahaya besar menembus mulut Raja Budak Darah dan keluar dari belakang kepalanya. Dampak yang kuat menyebabkan bagian atas tubuh Raja Budak Darah miring ke belakang. Jika bukan karena Raja Budak Darah begitu besar, mungkin dia akan terbalik. Bahkan sekarang, mulut Raja Budak Darah telah tertusuk dan tubuhnya tidak stabil, sehingga kehilangan daya isapnya. Setelah merasakan kekuatan isapnya menghilang, Luo Ping dan yang lainnya segera terbang keluar dari perlindungan Bright Serene Mirror tanpa ragu-ragu. Mereka menyebar dan mulai menyerang Raja Budak Darah dari segala arah. Lagi pula, Raja Budak Darah baru saja mencapai tahap akhir Dongsu. Meskipun kehadirannya sangat kuat, ia tetap takut akan serangan semua orang karena budidayanya tidak stabil. Meski begitu, Raja Budak Darah masih bereaksi sangat cepat. Sejumlah besar kekuatan Yin yang menyedihkan melonjak keluar dari tubuhnya dan menyembur ke segala arah seperti darah. Yin Qi ini secara langsung mengeluarkan suara mendesis keras di kehampaan, merusak udara. Ketika semua orang melihat ini, wajah mereka berubah drastis dan mereka segera meningkatkan ketebalan pelindung. Saat serangan mereka mendarat pada Raja Budak Darah, pasukan Yin yang menyedihkan juga mendarat pada mereka dan mulai merusak lapisan pelindung mereka dengan cepat. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari separuh pelindung semua orang telah terkorosi. Setelah kekuatan Yin yang menyedihkan menghilang, sejumlah besar kekuatan Yin yang menyedihkan melonjak ke arah mereka sebelum mereka dapat menyerang lagi. Setelah penghalang berwarna merah darah di sekitar Raja Budak Darah memblokir serangan semua orang, penghalang itu segera memuntahkan racun keji lagi, mencemari ruang di sekitarnya. Setiap orang segera diselimuti oleh kekuatan Yin yang menyedihkan. Kali ini, kekuatan Yin yang menyedihkan tidak hanya mencemari ruang, tetapi juga sangat kuat. Tidak ada yang berani bergerak sembarangan, sehingga mereka hanya bisa secara pasif berdiri di tempat dan menolaknya. Melalui cahaya redup Yin Qi yang menyedihkan, kelompok itu menyadari dengan ngeri bahwa Duyuntu sebenarnya telah memanggil diagram pemurnian darah. Itu dengan cepat meluas ke atas kelompok itu dan sepenuhnya menutup area seluas hampir 100 mil di sekitar mereka. Diagram pemurnian darah juga melepaskan sejumlah besar kekuatan Yin yang menyedihkan. Itu menyebar dan sepenuhnya memblokir ruang. Tidak ada cahaya yang terlihat. Saya akhirnya menyaksikan kekuatan diagram pemurnian darah. Ini benar-benar sangat kuat. Mungkin bahkan seorang ahli seperti Jian Chen yang sempurna tidak akan mampu bertahan terlalu lama melawan kekuatan Yin yang menyedihkan seperti itu, pikir Jian Chen dalam hati. Luoping yakin dengan penilaiannya. Sebelumnya, dia tidak bergerak karena dia ingin melihat kekuatan sebenarnya dari diagram pemurnian darah. Tapi sekarang, diagram pemurnian darah telah secara langsung mewarnai ruang di sekitarnya menjadi merah darah. Kekuatan Yin yang sangat menyedihkan memenuhi sekeliling, cukup untuk merusak ahli seperti Jian Chen yang sempurna. Untungnya, saya sudah siap sebelum saya datang. Saya tidak akan menggunakan mutiara hitam putih kali ini. Saya akan membiarkan Bluetooth mengisinya. Saat Luoping berbicara, setitik cahaya keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi pria jangkung berwarna merah darah di udara. Saya akan menyerahkan kekuatan Yin yang menyedihkan di sini kepada Anda. Saya percaya bahwa kultivasi Anda pasti akan meningkat setelah Anda menyerap semuanya. Luoping berkata pada pria itu, Haha, sungguh luar biasa. Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan kidarah yang begitu padat dan berharga. Tidak peduli jenis kidarah apapun, ia tidak akan bisa lepas dari melahapku. Mewaki darah di dunia berada dalam jangkauan melahapku. Kali ini, aku akan melahapnya sepuasnya. Pria berwarna merah darah itu memandangi kekuatan Yin yang menyedihkan di sekelilingnya dan mengungkapkan ekspresi haus. Setelah dia selesai berbicara, dia melepaskan kekuatan yang kuat di sekelilingnya dan menyerap sejumlah besar kekuatan Yin yang menyedihkan ke dalam tubuhnya. Kekuatan Yin yang menyedihkan, yang biasanya dihindari orang, tidak menimbulkan kelainan apapun saat memasuki tubuh pria berwarna merah darah itu. Tampaknya ia menjadi sangat jinak. Saat Blutuom terus menyerap, kekuatan Yin yang menyedihkan di sekitar Luoping dengan cepat menjadi lebih tipis. Lambat laun, sosoknya terungkap dan ia bisa melihat sosok buram orang lain tak jauh dari situ. Beberapa penggarap yang dekat dengan Luoping memperhatikan kelainan di sekitar Luoping dan menoleh. Ketika mereka melihat tindakan Blutuom, mereka semua sangat terkejut. Aura orang ini, apakah dia monster? Monster ini benar-benar berwarna merah darah. Ia bisa melahap kekuatan Yin yang menyedihkan seperti sedang makan. Mungkinkah dia cacing darah? Ia mampu melahap semua ki darah di dunia. Selain monster dengan ki darah terpadat, ia juga dapat digunakan sebagai cacing gu untuk mengembangkan teknik gu. Ini langka dan sangat berharga. Haha, ini hebat. Dengan adanya Blutuom di sini, kekuatan Yin yang menyedihkan tidak lagi menjadi ancaman. Tidak butuh waktu lama bagi Blutuom untuk menyerap semuanya. 685. Sial, itu Blutuom. Cacing darah ini pasti adalah binatang penjaga dari Sekte 100 Sungai. Aku tidak menyangka orang ini akan membawanya ke sini. Sepertinya dia sudah siap untuk ini. Wajah Dou Yintu menjadi gelap ketika dia melihat cacing darah dengan cepat menyerap Yin Qi yang menyedihkan dalam jumlah besar. Meskipun dia tidak menghadiri upacara akbar dari Sekte Suci 100 Sungai, dia mengetahui tentang sembilan binatang spiritual penjaga gunung besar dari Sekte Suci 100 Sungai. Saat dia melihat ulat sutera, dia langsung mengenalinya. Huff, jadi kenapa kalau kamu adalah seorang Blutuom? Kamu masih berada di tahap awal Alam Dongsu. Hari ini, kamu akan menjadi makanan bagi Raja Budak Darahku. Wajah Dou Yintu tampak galak saat dia mengendalikan Raja Budak Darah untuk menyerang cacing darah. Dia membuka mulutnya, berniat menelan Blutuom. Pada saat ini, Blutuom telah menyerap sekitar 80% Evil Yin Qi. Pada dasarnya, semua ahli telah diselamatkan. Yang tersisa adalah para tetua dari Sekte Matahari Agung. Pada saat ini, Blutuom merasakan serangan Raja Budak Darah dan segera menoleh. Ketika dia melihat sebuah lubang besar mendekat dengan cepat, senyuman aneh muncul di wajah Blutuom. Tanpa ada upaya untuk menghindar atau melakukan serangan balik, Blutuom itu berdiri diam dan ditelan oleh Raja Budak Darah. Seluruh proses terjadi dalam sekejap. Melihat ini, para ahli dari Sekte Seratus Sungai semuanya tampak menyesal. Hanya ekspresi Luoping yang tidak berubah sama sekali, seolah dia tidak khawatir sama sekali. Huff, terlalu mudah untuk menelan cacing darah. Meskipun budidaya cacing darah hanya di alam Dongsu awal, itu adalah musuh dari semua kidarah di dunia. Bahkan jika Raja Budak Darah telah mencapai alam Dongsu akhir, itu bisa jangan lakukan apapun terhadap Blutuom. Tindakan bodoh leluhur pemurni darah adalah menggali kuburnya sendiri pada akhirnya. Aku khawatir Raja Budak Darah tidak akan menelan cacing darah, tetapi cacing darah akan menelan Raja Budak Darah sebagai gantinya. Luoping mencibir dalam hatinya. Ia merasa tindakan Dou Yuntu sangat bodoh. Hahaha, menurutmu apakah cacing darah Dongsu awal bisa menyelamatkanmu dari kematian? Dia hanya makanan untuk Raja Budak Darahku sekarang. Jangan khawatir, kamu bisa segera bergabung dengannya. Dou Yuntu tertawa sinis, terlihat sedikit gila. Begitu dia mengatakan itu, diagram pemurnian darah sekali lagi melepaskan Yin Qi dalam jumlah besar, menyebabkan ruang kosong semula berubah menjadi merah darah sekali lagi. Sebelum Luoping dan yang lainnya dapat bergerak, mereka sekali lagi diselimuti oleh Yin Qi yang menyedihkan. Kali ini, tanpa bantuan ulat sutra darah, semua orang merasakan ancaman kematian. Dalam keadaan seperti itu, semua orang mengabaikan segalanya dan memaksakan kekuatan mereka hingga batasnya. Saat bertahan, mereka dengan ganas menyerang Yin Qi yang menyedihkan di sekitarnya untuk mencegah Yin Qi yang menyedihkan memasuki tubuh mereka. Begitu Yin Qi yang menyedihkan memasuki tubuh mereka, hanya ada satu hasil bagi mereka, yaitu terkikis dengan cepat, terlepas dari apakah itu tubuh fisik, jiwa yang baru lahir, atau roh yang baru lahir. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, Yin Qi yang menyedihkan di sekitarnya terlalu padat. Beberapa ahli tahap kehidupan surgawi yang lebih lemah secara bertahap merasa sulit untuk bertahan, dan dengan cepat diselimuti oleh Yin Qi yang menyedihkan. Dou Yun Tu melihat segala sesuatu di depannya, dan kegilaan di wajahnya semakin meningkat. Seluruh pintu masuk sekte Yin yang penuh gemuruh bergema dengan tawa liarnya. Saat dia tertawa tak terkendali, sebuah ledakan terdengar, menyebabkan wajahnya menjadi kaku. Dia berdiri di sana dengan linglung, melihat ke arah tertentu dengan mata selebar lonceng tembaga. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Budak Darahku. Raja Budak Darah yang dengan susah payah aku besarkan selama lebih dari sepuluh ribu tahun hilang begitu saja. Ini tidak mungkin. Cacing Darah, Luoping, kaulah yang menghancurkan Raja Budak Darahku. Aku akan menguburmu bersamaku, menguburmu bersamaku. Dou Yun Tu mengertakkan Gigi karena marah. Dia tidak bisa menerima apa yang terjadi, dan matanya langsung berubah menjadi kejam dan ganas. Raja Budak Darah yang besar telah menghilang dari langit, dan digantikan oleh sejumlah besar Yin Qi yang menyedihkan. Namun, jangkauan dari Baleful Yin Qi dengan cepat menyusut, menjadi kecil dan tipis segera. Samar-samar dimungkinkan untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam. Ulat sutra darah berdiri di sana, dengan cepat menyerap Yin Qi yang menyedihkan. Dalam sekejap, Yin Qi yang menyedihkan di sekitar ulat sutra darah terserap seluruhnya. Dia segera terbang menuju tempat Luoping dan yang lainnya terjebak. Pada saat ini, penghalang berwarna merah darah tiba-tiba muncul di jangkauan Yin Qi menyedihkan yang menyelimuti Luoping dan yang lainnya. Begitu Blutwem masuk, penghalang itu menyegel semua orang di dalamnya. Setelah itu, penghalang berwarna merah darah dengan cepat menyusut. Bahkan Yin Qi yang menyedihkan di dalamnya telah menyusut hingga lebarnya beberapa puluh meter. Dari luar, penghalang itu tampak seperti gulungan yang digulung menjadi satu. Banyak sosok hitam terlihat samar-samar bergerak. Huff, aku ingin melihat kemampuanmu untuk melarikan diri sekarang setelah kamu memasuki diagram pemurnian darah. Bahkan cermin bercahaya tidak akan mampu melewati penghalang ini tanpa kekuatan yang cukup. Aku akan membiarkanmu secara perlahan dimurnikan di dalam dan menjadi esensi darah untuk diserap oleh diagram pemurnian darah. Dou Yun-tu melambaikan tangannya dan batas yang dibentuk oleh diagram pemurnian darah terbang ke tangannya dan berubah menjadi sebuah gulungan. Sambil memegang diagram pemurnian darah di tangannya, ekspresi menyeramkan segera muncul di wajahnya. Dia kemudian terbang ke udara dan terbang menuju Sekte Yin yang menyedihkan. Segera, Dou Yun-tu muncul di dekat formasi pengumpulan roh dari Sekte Yin yang menyedihkan. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan diagram pemurnian darah. Setelah diagram pemurnian darah mendekati formasi pengumpulan roh, ia mulai dengan cepat menyerap ki spiritual langit dan bumi dalam formasi pengumpulan roh. Ki spiritual langit dan bumi mengandung sejumlah besar Yin Qi yang sangat padat. Setelah diagram pemurnian darah menyerapnya, ia menjadi lebih kuat, terus-menerus melepaskan cahaya merah darah yang kuat. Saat kekuatannya meningkat secara bertahap, cahaya merah darah pada diagram pemurnian darah benar-benar menyala dengan amukan api, menyelimuti diagram sepenuhnya. Dengan Yin Qi yang sangat kuat, saya akan dapat memurnikan semuanya dalam waktu kurang dari satu jam. Meskipun saya telah kehilangan Raja Budak Darah, dengan esensi darah orang-orang ini, saya akan dapat mengolah Raja Budak Darah yang baru dengan sangat cepat. Lagi pula, setelah menyempurnakannya, aku akan menghancurkan Sekte Yin yang menyedihkan dan Sekte Matahari Agung. Setelah menyerap sari darah murid kedua Sekte ini, tingkat pemolahanku pasti bisa mencapai tahap kesengsaraan surgawi. Dengan diagram pemurnian darah di tangan, tidak akan sulit untuk berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Selama saya melewati kesengsaraan surgawi, saya akan menjadi ahli dalam tahap kendaraan besar. Saya akan menjadi salah satu dari yang sangat sedikit kultifator independen yang mencapai tahap kendaraan hebat. Saya akan bisa meremehkan domain budidaya. Dou Yun Tu sudah memikirkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya setelah menyempurnakan Luo Ping dan yang lainnya. Itu adalah untuk menghancurkan Sekte Yin yang menyedihkan dan Sekte Matahari Agung serta menyerap esensi darah murid kedua Sekte ini. Tujuannya adalah menjadi salah satu dari sedikit penggarap independen dalam sejarah domain budidaya yang berhasil melewati kesengsaraan surgawi dan menjadi terkenal di domain budidaya. Memikirkan hal ini, Dou Yun Tu sangat gembira. Dia berencana meninggalkan tempat ini dan membiarkan diagram pemurnian darah menyerap energi spiritual langit dan bumi dengan sendirinya. Dia berencana untuk membunuh murid-murid Sekte Yin yang menyedihkan dan menyerap esensi darah mereka terlebih dahulu. Namun, saat dia hendak bergerak, dia menyadari bahwa diagram pemurnian darah di depannya bergetar hebat. Nyala api di atasnya berkedip-kedip seolah diserang dengan ganas. Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan bilang mereka mencoba mendobrak penghalang pemurnian darah. Aku tidak menyangka orang-orang ini punya tipuan. Sepertinya aku tidak bisa pergi untuk saat ini. Aku harus menekan serangan balik mereka. Dou Yun Tu segera menepis gagasan untuk pergi. Dia melepaskan semua Yuan sejati di tubuhnya dan menyuntikannya ke dalam diagram pemurnian darah. Guru dan murid menekan gemetarnya. Namun, bahkan dengan penekanan kekuatannya, gemetar diagram pemurnian darah tidak melemah. Sebaliknya, hal itu menjadi lebih kejam. Bagaimana serangan balik ini bisa begitu kuat? Mungkinkah penggunaan Bright Serenade Tracer Mirror oleh bocah itu telah mencapai titik kesempurnaan? Dou Yun Tu menduga Luo Ping pasti menggunakan Bright Serenade Tracer Mirror untuk melakukan serangan balik. Dou Yun Tu hanya bisa mendorong kekuatannya hingga batasnya di hadapan kekuatan yang begitu kuat. Dia melawan dengan sekuat tenaga dan meningkatkan kekuatan pertahanan dari Blood Refinement Barrier. Meski begitu, dia masih tidak bisa mencegah penghalang pemurnian darah agar tidak rusak. Dengan suara keras, diagram pemurnian darah hancur dan sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dalam. Sebagian besar tokoh yang terbang terluka parah. Bahkan para ahli di tahap Dong Su terluka parah. Hanya beberapa di atas panggung pertengahan Dong Su yang tidak terluka. Tentu saja, Luo Ping juga tidak terluka. Bagaimanapun, kekuatan pertahanannya tidak lebih lemah dari ahli tahap pertengahan Dong Su. Selain Luo Ping, ada orang lain yang menarik perhatian Dou Yun Tu. Begitu Raja Sejati Jian Chen meninggalkan penghalang pemurnian darah, auranya dengan cepat melonjak. Dia telah mencapai puncak tahap akhir Dong Su dan masih mencoba menerobos. Saat auranya terus melonjak, tatapan orang-orang di sekitarnya dipenuhi rasa iri dan kewaspadaan. Saat mereka semua pergi, ekspresi keinginan yang rumit muncul di mata mereka. Dia benar-benar menerobos belenggu terakhir dan bersiap menjalani kesengsaraan. Dou Yun Tu melihat perubahan pada Raja Sejati Jian Chen dan segera mengerti. Kekuatan yang menyerang Blut Revinemen Barrier bukanlah Bright Serenade Tracer Mirror milik Luo Ping. Sebaliknya, Raja Sejati Jian Chen meningkatkan kekuatannya. Melihat Raja Sejati Jian Chen hendak menerobos dan memicu kesengsaraan surgawi, Dou Yun Tu tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Kalau tidak, dia pasti akan terkena kesengsaraan surgawi dan mati. Akibatnya, Dou Yun Tu segera menyingkirkan diagram pemurnian darah dan dengan cepat meninggalkan sekitar formasi pengumpulan roh Sekte Yin yang menyedihkan bersama yang lain. Segera beritahu para murid yang belum pergi untuk segera meninggalkan Sekte agar mereka tidak terpengaruh oleh kesengsaraan surgawi. Saat mereka pergi, Duan Qianqiu berkata kepada Ji Fe Yang dan enam tetua agung lainnya. Meskipun banyak murid telah mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari Sekte tersebut selama pertempuran sebelumnya, masih banyak murid yang tetap berada di Sekte tersebut. Mereka ingin melihat adegan Ji Fe Yang mengambil kembali Sekte Yin yang menyedihkan. Sekarang kesengsaraan surgawi akan segera turun, Duan Qianqiu dan yang lainnya secara alami tidak dapat mengabaikan kehidupan para murid ini. Bagaimanapun, yang tersisa adalah yang paling setia. Serahkan padaku. 686. Semua murid dari Sekte Yin yang menyedihkan, perhatikan perintahku. Cepat evakuasi dari Sekte tersebut. Seorang ahli akan menjalani kesengsaraan di sini. Semuanya, cepat pergi. Evakuasi sejauh yang kalian bisa. Suara Ji Fe Yang bergema di atas seluruh Sekte Yin yang menyedihkan. Tidak peduli dimanapun seseorang berada di Sekte Yin yang penuh kasih, mereka dapat mendengarnya dengan jelas. Setelah dia selesai berbicara, sosok yang tak terhitung jumlahnya segera terbang dari seluruh Sekte Yin yang penuh kasih. Mereka terbang menuju pintu masuk Sekte Yin yang menyedihkan. Setelah Ji Fe Yang melihat tindakan para murid Sekte Yin yang menyedihkan, dia akhirnya santai. Namun, dia tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia melepaskan kekuatan rasa ilahi dan mulai memeriksa situasi di dalam Sekte Yin yang menyedihkan. Ji Fe Yang telah berhasil maju ke tahap awal alam transformasi void. Divine Sense-nya sudah dapat mencakup area seluas setidaknya 100 ribu mil. Saat dia terus bergerak, seluruh situasi Sekte Yin yang menyedihkan dapat dilihat olehnya. Sebagai Master Sekte dari Sekte Yin yang menyedihkan, dia secara alami harus memastikan bahwa semua orang di Sekte tersebut pergi dengan selamat. Hanya dengan begitu dia bisa pergi dengan pikiran tenang. Para murid yang mengungsi semuanya merasakan kekuatan rasa ilahi Ji Fe Yang dan segera memahami niat Ji Fe Yang. Semuanya merasa sangat tersentuh dan hangat di hati mereka. Selama aku tidak mati, aku bersumpah untuk mengikuti Master Sekte dan Sekte Yin yang menyedihkan. Tindakan Ji Fe Yang memunculkan pemikiran yang sama di hati para murid ini. Setelah itu, mereka mulai melarikan diri dengan lebih putus asa. Setelah Ji Fe Yang memindai seluruh Sekte Yin yang menyedihkan dengan rasa ilahi dan memastikan bahwa tidak ada murid yang tertinggal, dia mulai meninggalkan area di atas Sekte Yin yang menyedihkan. Saat ini, yang lainnya telah meninggalkan jarak yang sangat jauh. Hanya Ji Fe Yang yang masih berada dalam Sekte Yin yang menyedihkan. Pada saat ini, kekuatan yang mengguncang dunia tiba-tiba meletus dari posisi perfected Jian Chen di kejauhan, menyebabkan ekspresi Ji Fe Yang berubah. Oh tidak, kesengsaraan surgawi mungkin akan segera muncul. Jika itu menyelimutiku juga, aku tidak hanya akan kehilangan nyawaku, itu mungkin juga mempengaruhi keberhasilan Jian Chen yang disempurnakan dalam mengatasi kesengsaraan surgawi. Hati Ji Fe Yang melonjak karena perasaan yang sangat buruk. Namun, meskipun kecepatannya telah mencapai batasnya, dia memperkirakan bahwa dia masih berada dalam jangkauan kesengsaraan surgawi. Tepat ketika dia merasa cemas, kilat menyambar di sampingnya, dan sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Sebelum dia sempat bereaksi, sosok itu langsung menyelimuti dirinya, lalu menghilang di tempat. Saat sosok Ji Fe Yang menghilang, ruang di atas Sekte Yin yang menyedihkan menjadi gelap. Awan hitam bergejolak di langit saat kilat menyambar dan guntur menderu, menyelimuti seluruh Sekte Yin yang menyedihkan. Semakin dekat mereka dengan Raja Sejati Jian Chen, awan menjadi semakin gelap dan padat, seolah-olah mereka ingin menelan seluruh tanah. Ketika awan hitam muncul, Raja Sejati Jian Chen sudah menatap mereka dengan penuh semangat. Dia mengerahkan seluruh energinya untuk membentuk penghalang tebal di sekeliling dirinya. Dia sekarang sangat menantikan jatuhnya guntur kesengsaraan surgawi sesegera mungkin. Selama dia selamat dari kesengsaraan surgawi, dia bisa menjadi orang kuat di tahap daceng. Ini adalah impian setiap kultifator, dan tentu saja dia tidak terkecuali. Sebagai pendekar pedang dan Master Sekte Lembah Pedang Suci, dia sangat percaya diri dengan kehebatan bertarungnya. Dia sudah membuat persiapan yang cukup untuk kesengsaraan surgawi kali ini, jadi dia sepenuhnya yakin bahwa dia bisa mengatasinya. Di bawah tatapannya yang penuh harap dan bersemangat, awan hitam di atas akhirnya meletus dengan cahaya terang, menerangi seluruh Sekte Yin yang penuh kasih. Dengan munculnya cahaya tersebut, kilatan guntur kesengsaraan surgawi berwarna biru muncul di langit, langsung jatuh ke arah Raja Sejati Jian Chen. Seperti bintang jatuh, ia menyerang Raja Sejati Jian Chen dalam sekejap mata. Sambaran guntur kesengsaraan surgawi itu tidak terlalu kuat, dan dengan budidaya Raja Sejati Jian Chen, dia memblokirnya dengan mudah. Setelah guntur kesengsaraan surgawi biru menghilang, pelindung Raja Sejati Jian Chen tidak rusak sama sekali. Namun, ini hanyalah sambaran pertama dari guntur kesengsaraan surgawi, jadi wajar jika hal itu tidak dapat mengancam Raja Sejati Jian Chen. Namun, Luo Ping dan yang lainnya yang menonton dari jauh merasa cukup terkejut karena sambaran pertama guntur kesengsaraan surgawi adalah guntur kesengsaraan surgawi biru. Jika petir pertama guntur kesengsaraan surgawi Raja Sejati Jian Chen adalah guntur kesengsaraan surgawi biru, maka guntur kesengsaraan surgawi berikutnya bahkan mungkin muncul guntur kesengsaraan surgawi berwarna ungu. Ini cukup untuk membuktikan bahwa ia adalah ahli yang menakjubkan dan tak tertandingi. Jife Yang berdiri di samping Luo Ping dan menghela nafas secara emosional. Sebelumnya, kemunculan Luo Ping yang tiba-tibalah yang membawanya keluar dari wilayah Sekte Yin yang menyedihkan, sehingga dia bisa lolos dari takdir yang diselimuti oleh guntur kesengsaraan surgawi. Mendengar perkataan Jife Yang, yang lain merasa itu sangat masuk akal. Bagaimanapun, guntur kesengsaraan surgawi biru telah muncul di awal, jadi kemungkinan besar guntur kesengsaraan surgawi ungu akan muncul di akhir. Siapapun yang dapat memicu kesengsaraan petir ungu adalah seorang jenius dalam domain budidaya. Seseorang seperti Raja Sempurna Jian Chen adalah contoh sempurna. Seharusnya tidak ada ketegangan dalam memicu kesengsaraan petir ungu. Saya hanya tidak tahu berapa banyak kesengsaraan petir yang akan terjadi. Mungkin ini adalah kesengsaraan surgawi enam dari sembilan yang langka. Luoping menebak. Umumnya, kesengsaraan surgawi yang dialami seorang kultifator adalah kesengsaraan surgawi tiga dari sembilan atau kesengsaraan surgawi empat dari sembilan. Sangat jarang melihat kesengsaraan surgawi enam dari sembilan. Menurut pendapatku, karena Raja Sejati Jian Chen telah memicu petir ungu, jumlah kesengsaraan petir pasti enam atau sembilan. Aku tidak pernah mengira kita akan seberuntung itu menyaksikan enam atau sembilan kesengsaraan petir ungu. Dia sangat yakin bahwa kesengsaraan surgawi Jian Chen adalah kesengsaraan petir enam sembilan valet yang sangat langka. Pada saat ini, semua orang sedang menyaksikan kesengsaraan Tuhan Sejati Jian Chen dari jauh. Bahkan para ahli dari Redian Sun Sek dan Du Yun Tu tidak pergi. Namun, mereka sangat jauh dari orang-orang dari Sekte Ilahi Seratus Sungai. Jarak mereka juga sangat jauh. Mampu menyaksikan seorang ahli menjalani kesengsaraan surgawi adalah kesempatan yang sangat langka. Lagi pula, banyak ahli yang memilih menjalani kesengsaraan di tempat terpencil agar tidak diganggu. Akibatnya, banyak orang tidak mempunyai kesempatan untuk menyaksikan seorang ahli menjalani kesengsaraan surgawi. Misalnya, Helian Huoqi cukup beruntung karena tidak mati dan berhasil menjalani kesengsaraannya tanpa diketahui siapapun. Sekarang karena ada kesempatan langka, orang-orang ini tentu ingin memanfaatkannya dan memperhatikannya dengan cermat. Pertama, mereka ingin melihat kuasa kesengsaraan surgawi sehingga mereka dapat memahaminya dengan lebih baik. Kedua, mereka ingin mempelajari bagaimana Raja Sejati Jian Chen menghadapi kesengsaraan surgawi. mereka mengalami kesengsaraan sendiri. Meskipun banyak orang yang masih jauh dari kesengsaraan, mereka semua percaya bahwa selama mereka bekerja keras, mereka akan mampu melakukannya suatu hari nanti. Di antara orang-orang ini, Du Yuntu dan Guan Qian Qiu memberikan perhatian paling besar pada situasi Raja Sejati Jian Chen karena mereka adalah ahli alam Dong Su yang terlambat dan hanya selangkah lagi untuk menjalani kesengsaraan mereka. Mereka perlu melihat proses Raja Sejati Jian Chen menjalani kesengsaraannya sehingga mereka dapat membuat persiapan yang cukup untuk kesengsaraan surgawi yang akan datang. Saat mereka berbicara, Raja Sejati Jian Chen telah berhasil memblokir sambaran petir biru ketiga. Baut keempat jatuh. Raja Sejati Jian Chen tidak hanya mampu memblokir beberapa sambaran petir pertama dengan mudah, tetapi bahkan para penonton pun tidak terlalu terkejut. Mereka semua menunggu sambaran petir berikutnya. Bagaimanapun, saat itulah petir menjadi sangat kuat. Adapun kapan itu akan terjadi, mereka tidak tahu. Mungkin saat itulah Raja Sejati Jian Chen akan merasa sangat sulit. Di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, Raja Sejati Jian Chen memenuhi harapan dan memblokir sambaran petir. Ketika sambaran petir ke-21 datang, dia akhirnya mengeluarkan pedangnya dan mulai menggunakan kekuatan pedangnya untuk menetralisir kekuatan kesengsaraan surgawi. Dengan pedang di tangan, Raja Sejati Jian Chen menggunakan teknik pedang pembelah surga setiap kali, secara instan membelah sambaran petir menjadi sambaran petir lemah yang tak terhitung jumlahnya. Serangannya yang kuat membubarkan sambaran petir kecil setelah mereka terbelah, dan mereka terus-menerus dibelah oleh cahaya pedangnya pedang pemisah surga, Raja Sejati Jian Chen memblokir 16 sambaran petir lainnya. Pada saat ini, awan kesusahan di langit masih sangat padat dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyebar. Situasi ini secara langsung membuktikan dugaan semua orang. Kesengsaraan surgawi Raja Sejati Jian Chen memang berjumlah enam atau sembilan sambaran petir. Mulai dari sambaran petir ke-37, warna kesengsaraan surgawi mulai sedikit berubah. Sambaran petir yang awalnya berwarna biru kini diwarnai dengan warna ungu samar. Ini adalah proses sambaran petir biru berubah menjadi ungu. Dengan munculnya warna ungu, kekuatan sambaran petir kesusahan meningkat pesat. Pada saat ini, jejak keseriusan akhirnya muncul di wajah Raja Sejati Jian Chen. Namun, tatapannya masih sangat tegas. Sambaran petir ke-37 dengan cepat jatuh. Pada saat ini, Raja Sejati Jian Chen menggunakan teknik pedang pemisah surga. Meskipun ini bukan langkah terakhir, kekuatannya sekitar 50% lebih besar dari sebelumnya. Meski begitu, meski ia berhasil membubarkan sambaran petir, lengan Raja Sejati Jian Chen mulai bergetar tak terkendali. Kakinya pun tanpa sadar digerakkan setengah langkah. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua tahu bahwa kekuatan kesengsaraan surgawi telah benar-benar meningkat. Ini sudah sangat sulit bagi Raja Sejati Jian Chen. Namun, kesulitan ini bersifat relatif. Lagipula, Raja Sejati Jian Chen tidak menggunakan serangannya yang lebih kuat untuk menghemat energinya dan bersiap menghadapi sambaran petir yang lebih kuat nantinya. Meskipun dia memiliki banyak pil dan metode lain, kekuatan sambaran petir selanjutnya akan sangat menakutkan. Bahkan sedikit energi pun akan meningkatkan peluang keberhasilannya. Akhirnya, setelah memblokir dua sambaran petir lagi dengan susah payah, Raja Sejati Jian Chen tidak punya pilihan selain menggunakan jurus terakhir teknik pedang pemecah surga, teknik pedang pemecah surga, untuk memblokir sambaran petir ke-40. Begitu teknik pedang pembelah surga digunakan, hampir 10.000 sinar cahaya langsung muncul di atas Raja Sejati Jian Chen. Mereka langsung mengiris sambaran petir setebal 30 meter itu menjadi beberapa bagian yang berhamburan bersama angin. Meskipun Raja Sejati Jian Chen tidak melepaskan niat pedang apapun saat dia menggunakan teknik pedang pemisah surga, kekuatan gerakan ini cukup untuk memblokir sambaran petir. Namun, meski kekuatan jurus ini kuat, konsumsi dayanya juga sangat besar. Dia hanya menggunakan gerakan ini untuk memblokir 5 sambaran petir kesusahan, dan sudah sulit baginya untuk melanjutkan. Dia harus memanfaatkan momen ini dan langsung mengeluarkan sejumlah besar pil dan menelannya ke dalam perutnya. 687 Karena lambatnya tingkat pemulihan menggunakan pil, Raja Sejati Jian Chen hanya bisa menggunakan maksud pedang pemecah langit untuk memblokir sambaran petir kesengsaraan yang ke-45. Karena maksud pedang telah dipahami, hal ini terutama menghabiskan kekuatan rasa ilahi. Dengan cara ini, dia punya waktu untuk memulihkan kekuatannya ke kondisi penuh. Ini adalah keuntungan yang dimiliki oleh seorang penanam pedang yang kuat seperti Raja Sejati Jian Chen yang memiliki pemahaman mendalam tentang maksud pedang. Jika pemahamannya tentang maksud pedang hanya rata-rata, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk memblokir petir bahkan jika dia ingin menggunakan maksud pedangnya. Begitu kekuatan niat pedang pemecah langit dilepaskan, itu sudah cukup untuk membelah langit dan mengejutkan dunia. Guntur kesengsaraan yang sudah berubah sedikit ungu langsung hancur menjadi debu oleh maksud pedang ini. Kekuatan petir dalam petir kesengsaraan diserap oleh maksud pedang pembelah langit dan ditarik kembali ke dalam pedang sehingga meningkatkan kekuatannya. Setelah menggunakan dia hanya bisa menggunakan maksud pedang pemecah langit lagi setelah mengonsum sipil untuk memulihkan kekuatan jiwa. Namun, niat pedang pemecah langit saja tidak cukup untuk memblokir petir kesengsaraan. Alhasil, sambil berpikir, jimat berwarna ungu langsung terbang keluar dari tubuhnya. Jimat ungu itu berisi maksud pedang pemecah langit yang sangat kuat. Itu adalah maksud pedang pemecah langit yang telah dipahami dan disempurnakan oleh Raja Sejati Jian Chen menjadi jimat. Apalagi itu adalah jimat ungu. Meskipun maksud pedang pemecah langit dalam jimat ungu tingkat rendah tidak sekuat ketika dia menggunakannya secara pribadi, itu sudah cukup untuk memblokir petir kesusahan ketika digunakan dengan maksud pedang pembelah langit. Sambaran petir kesengsaraan ke-49 berwarna ungu 90%. Itu setara dengan petir ungu yang sebenarnya. Terlebih lagi, petir kesusahan itu panjangnya sekitar 60 meter. Sambaran petir kesengsaraan ini secara langsung berbenturan dengan maksud pedang pembelah langit dan maksud pedang pembelah langit yang digunakan oleh Raja Sejati Jian Chen. Hampir 10 ribu sinar cahaya dan maksud pedang pemecah langit yang kuat menyerang petir kesusahan pada saat yang bersamaan. Yang pertama menembus petir sementara yang kedua menyebar. Meski prosesnya agak sulit, petir tribulasi pada akhirnya berhasil dinetralkan. Lima sambaran petir berikutnya pasti berwarna ungu seluruhnya. Jelas sekali betapa kuatnya mereka. Akibatnya, Raja Sejati Jian Chen menjadi lebih tegas. Dia sudah menyesal karena dia tidak melakukan persiapan lebih banyak saat itu. Sekarang dia menghadapi petir kesusahan berikutnya, dia tidak memiliki kepercayaan diri. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan petir kesengsaraan akan jauh lebih kuat dari yang dia duga. Meskipun dia telah menyempurnakan tiga jimat ungu maksud pedang yang dapat memblokir dua serangan lagi, akan sulit baginya untuk melakukannya setelah itu. Bagaimanapun, pemulihan Divine Sense jauh lebih lambat. Jika Divine Sense-nya belum sepenuhnya pulih setelah dua sambaran petir tribulasi, dia tidak akan memiliki cara normal untuk menahan petir tribulasi yang lebih ganas. Namun, bukan berarti dia tidak mempunyai kemampuan apapun untuk menahan tiga sambaran petir kesengsaraan terakhir. Hanya saja dia harus membayar harga tertentu. Meski begitu, dia tak segan-segan bertahan hingga akhir. Dia harus berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi. Raja Sejati Jianchen menggunakan dua jimat ungu maksud pedang yang tersisa untuk memblokir dua sambaran petir kesengsaraan dengan susah payah. Namun, selama proses ini, tubuh Raja Sejati Jianchen diserang oleh kekuatan petir, menyebabkan dia menderita luka dalam yang parah. Saat sambaran petir kesusahan selama 50 detik akan jatuh dan Raja Sejati Jianchen hendak menggunakan teknik terlarang, sesuatu terjadi. Dua pergolakan darah tiba-tiba muncul di sekitar Raja Sejati Jianchen. Jaraknya kurang dari 30 meter darinya. Hal ini membuat ekspresi Raja Sejati Jianchen berubah drastis. Dia segera melihat awan kesusahan di atas. Pada saat ini, petir kesusahan yang akan turun tiba-tiba berhenti. Setelah itu, ledakan yang menggelegar terdengar dari awan gelap, seolah-olah mengumumkan kekuatan kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi merasa bahwa dua pertumpahan darah yang tiba-tiba muncul di sekitar Raja Sejati Jianchen meremehkannya dan memprovokasinya. Ia jelas ingin melampiaskan kemarahan dan kehadirannya. Saat guntur menggelegar, sambaran petir kesusahan yang ke 50 detik mengembun sekali lagi. Kehadiran dan tekanannya dua atau tiga kali lebih besar dari sebelumnya, yang mengejutkan Raja Sejati Jianchen. Meskipun dia telah menggunakan teknik terlarangnya, teknik itu digunakan untuk memblokir petir kesusahan yang akan jatuh. Dia tidak terlalu percaya diri dalam menghadapi petir kesusahan sekarang. Lagi pula, petir ungu yang dua atau tiga kali lebih kuat sudah cukup untuk menembus semua pertahanan dan serangannya. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Dia tidak akan mampu memblokir dua sambaran petir kesusahan sama sekali. Meskipun dia sudah menebak hasilnya, Raja Sejati Jianchen tidak punya pilihan lain. Dengan kata lain, dia tidak akan menyerah sama sekali. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan menyerah sama sekali. Kesengsaraan para penggarap adalah perjuangan melawan kesengsaraan surgawi, merebut peluang untuk bertahan hidup. Jika seseorang tidak memiliki hati yang teguh, bagaimana mereka bisa bertahan dalam kesengsaraan. Bahkan jika dia ditakdirkan untuk gagal dalam kesengsaraan, dia ingin membuktikan kepada surga bahwa dia, Raja Sejati Jianchen, bukanlah seorang pengecut. Alasan mengapa dia bisa mencapai tingkat kultifasinya saat ini adalah karena hatinya yang gigih dan tak tergoyahkan. Meskipun petir kesusahan yang terkondensasi hanya setebal lengan orang dewasa, kekuatan petir yang dikandungnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Saat petir kesusahan turun, awan hitam bergejolak di langit. Angin liar menderu-deru saat sambaran petir dan guntur yang tak terhitung jumlahnya meledak. Mereka sepertinya menyemangati petir kesusahan tanpa henti. Dimanapun petir kesusahan berlalu, ruang angkasa akan hancur dan runtuh. Rasanya seperti bintang kolosal jatuh ke tanah. Di bawah ini, kehadiran Raja Sejati Jian Chen sangat kuat. Dia bermandikan cahaya putih, membuatnya tampak sangat mendominasi seperti dewa perang. Saat petir kesusahan turun, tubuh Raja Sejati Jian Chen melepaskan seberkas cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka beresonansi sempurna dengan pedang yang melepaskan cahaya pedang yang sama. Manusia dan pedang menyatu. Pada saat yang genting ini, Raja Sejati Jian Chen akhirnya menggunakan wujud manusia dan pedang yang menyatu. Di saat yang sama, bola cahaya terbang keluar dari posisi pusar. Itu beralih antara bentuk manusia dan bentuk pedang. Wujud manusia masih merupakan versi miniatur Raja Sejati Jian Chen, sedangkan wujud pedang adalah wujud pedang di tangannya. Begitu bola cahaya muncul, ia langsung terbang ke pedang Raja Sejati Jian Chen. Bola cahaya samar-samar terlihat berubah di dalam pedang. Setelah bola cahaya terbang, aura pedang langsung naik. Itu secara langsung melampaui batas artefak spiritual kelas 9 dan mendekati tingkat artefak abadi. Saat aura pedang meningkat, Raja Sejati Jian Chen melepaskan maksud pedang pemecah langit. Kekuatannya juga meningkat beberapa kali lipat. Kali ini, itu benar-benar mencapai tingkat mampu membelah langit. Itu secara langsung membelah terowongan spasial besar di langit di atas. Di saat yang sama, pedang itu menari. Hampir 10.000 garis cahaya pedang ditembakkan ke arah petir kesusahan. Mereka bergerak cepat melalui terowongan spasial, membuatnya tampak seperti celah spasial. Seluruh proses selesai dalam sekejap. Pada saat ini, petir kesusahan telah memasuki terowongan spasial. Itu langsung diblokir oleh kekuatan spasial terowongan, tidak dapat terus jatuh. Petir kesengsaraan terus melepaskan energi petir yang kuat dalam upaya menerobos penghalang jalur spasial. Namun, begitu energi petir muncul, energi itu dinetralkan oleh cahaya pedang yang kuat. Setelah puluhan ribu sinar pedang melarutkan kekuatan petir, mereka segera menebas petir kesusahan, meninggalkan bekas pedang yang dalam pada petir kesusahan. Meskipun satu serangan saja tidak cukup untuk mengancam petir kesengsaraan, serangan cahaya pedang terus berlanjut. Mereka tidak akan berhenti sampai petir kesusahan itu padam. Sebelum gelombang cahaya pedang pertama benar-benar habis, gelombang cahaya pedang berikutnya menyusul. Mereka tidak memberikan waktu kepada petir kesusahan untuk mengatur nafas atau melakukan serangan balik. Karena petir kesusahan diblokir dengan kuat oleh terowongan spasial, cahaya pedang memiliki cukup waktu untuk melancarkan serangan dahsyat terhadap petir kesusahan. Raja Sejati Jianchen secara langsung meningkatkan kekuatan pedangnya sambil menggunakan teknik terlarang. Kombinasi maksud pedang pemecah langit dan maksud pedang pembelah langit ternyata berhasil memblokir petir kesengsaraan. Ini sangat mengejutkan semua orang yang menonton dari jauh. Saya tidak pernah berpikir bahwa leluhur pemurnian darah akan begitu tercelah. Setelah menghancurkan dua budak darah sebelumnya, dia menyembunyikan mereka di luar angkasa dan menghindari deteksi kesengsaraan. Sekarang Raja Sejati Jianchen akan berhasil dalam kesengsaraannya, dia mengendalikan budak darah untuk mereformasi mereka dan menciptakan energi kehidupan. Dia bisa merasakan kesengsaraan, jadi dia meningkatkan kekuatan kesengsaraan. Untungnya, Raja Sejati Jianchen cukup terampil untuk memblokir petir. Kalau tidak, dia akan mati. Ji Fei yang melihat pemandangan di depannya dan berkata dengan marah. Kenyataannya, ketika mereka melihat dua budak darah tiba-tiba muncul, semua orang tahu bahwa ini adalah metode rahasia Do Yintu. Dia ingin membuat Raja Sejati Jianchen gagal pada tahap akhir kesengsaraan. Tidak peduli apa yang dilakukan Raja Sejati Jianchen di masa lalu, itu hanya melawan keluarga Helian Huoqi. Dia tidak punya permusuhan dengan Ji Fei yang dan yang lainnya. Sekarang, Raja Sejati Jianchen telah menjadi bawahan Luoping dan anggota dari Sekte Ilahi Seratus Sungai. Dia berada di Sekte yang sama dengan Ji Fei yang dan yang lainnya. Tentu saja, Ji Fei yang dan yang lainnya tidak ingin dia gagal dalam kesengsaraan. Ditambah dengan metode tercelah Do Yintu, semua orang di Sekte Ilahi Seratus Sungai membencinya. Namun, mereka semua prihatin dengan situasi Raja Sejati Jianchen dan tidak punya waktu untuk bertarung dengan Do Yintu. Raja Sejati Jianchen telah menggunakan teknik terlarang. Namun dari kelihatannya, masih sangat sulit baginya untuk melakukan serangan balik. Saya khawatir dia bahkan mungkin tidak mampu menahan kesengsaraan ini. Setelah kesengsaraan ini, Raja Sejati Jianchen pasti akan terluka parah. Saya khawatir dia tidak akan mampu menahan dua kesengsaraan berikutnya. Luoping menceritakan analisisnya kepada semua orang. Apa, bukankah itu berarti Raja Sejati Jianchen akan gagal dalam kesengsaraan kali ini? Itu semua kesalahan leluhur pemurnian darah. Kalau tidak, dengan persiapan dan kekuatan Raja Sejati Jianchen yang cukup, dia bisa dengan mudah melewati kesengsaraan kali ini. Sekarang, karena budak darah, kekuatan kesengsaraan telah meningkat beberapa kali lipat. Bagaimana Raja Sejati Jianchen akan melewatinya? Mendengar perkataan Luoping, Gemhead juga sangat marah. Di saat yang sama, dia merasa sangat menyesal. Bagaimanapun, itu sudah merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Bahkan jika mereka khawatir, mereka tidak dapat mengubah fakta bahwa Raja Sejati Jianchen akan gagal dalam kesengsaraan dan mati di bawah kesengsaraan. Jangan khawatir, Raja Sejati Jianchen pasti akan baik-baik saja. Dia adalah bawahanku. Kesengsaraan tidak bisa membunuhnya. 688 Sekte Master, Kamu tidak bercanda, kan? Apakah Raja Sejati Jianchen masih memiliki beberapa trik? Jife yang bertanya pada Luoping. Menurut pendapatnya, karena Raja Sejati Luoping adalah bawahan Luoping, Raja Sejati Jianchen mungkin mengetahui beberapa trik Raja Sejati Jianchen. Semua orang juga melihat ke arah Luoping, ingin mendapatkan jawaban dari Luoping. Bahkan leluhur pemurni darah mau tidak mau menoleh, ingin memastikan apakah Luoping mengatakan yang sebenarnya. Alasan mengapa dia menyembunyikan dua budak darah itu adalah untuk membunuh Raja Sejati Jianchen. Jika Raja Sejati Jianchen benar-benar memiliki beberapa trik yang dapat menghalangi semua petir kesengsaraan, maka jurus rahasianya tidak akan berguna. Jika itu masalahnya, maka dia harus segera pergi. Lagi pula, begitu Raja Sejati Jianchen berhasil melewati masa kesengsaraan, dia mungkin akan segera dibunuh. Di antara semua orang, hanya Ni Yue yang tidak meragukan kata-kata Luoping. Bagaimanapun juga, dia tahu apa maksud Luoping. Bagaimana aku bisa tahu kalau Raja Sejati Jianchen masih punya trik lain. Namun, meski dia terluka parah, aku tidak akan membiarkan dia mati di bawah sambaran petir karena dia adalah anggota dari Sekte 100 Sungai Miliku. Karena dia adalah anggota Sekte 100 Sungai Miliku, sebagai ketua Sekte, aku mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk memastikan keselamatannya. Aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan kesengsaraan sekalipun, mengancam nyawanya. Kata-kata Luoping tegas dan tegas, semua orang di Sekte 100 Sungai sangat tersentuh. Kami secara alami percaya pada niat Master Sekte. Namun, Raja Sejati Jianchen saat ini sedang menghadapi kesengsaraan. Master Sekte, metode apa yang Anda miliki untuk membantunya? Seperti yang diketahui semua orang, orang luar tidak boleh ikut campur selama masa kesusahan besar. Jika tidak, semakin banyak orang yang ikut campur, semakin kuat kesengsaraan tersebut. Jika Master Sekte mengambil tindakan, saya khawatir bahkan cermin harta karun tenang cerah pun mungkin tidak mampu menahan kekuatan kesengsaraan surgawi. Pada saat itu, Anda bahkan mungkin terluka. Master Sekte, Anda harus berpikir dua kali. Dia mengira Luoping berencana menggunakan cermin bercahaya untuk membantunya menangkis kesengsaraan surgawi. Namun, dengan kekuatan cermin bercahaya saat ini, itu masih belum cukup untuk menangkis kesengsaraan surgawi. Jangan khawatir, aku tidak akan bercanda dengan hidupku dan hidup Raja Sejati Jianchen. Kamu akan mengerti ketika saatnya tiba. Luoping tidak ingin bicara terlalu banyak. Sebaliknya, dia meminta semua orang untuk menunggu dan melihat. Meskipun Boyi dan yang lainnya masih agak khawatir dan ragu, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi karena kepercayaan mereka pada Luoping. Sebaliknya, mereka terus memperhatikan Raja Sejati Jianchen. Di kejauhan, Du Yuntu mendengar percakapan antara Luoping dan Boyi. Meski dia lega, dia dipenuhi rasa ingin tahu. Dia ingin melihat bagaimana Luoping akan menyelamatkan Raja Sejati Jianchen. Meskipun petir kesengsaraan telah dilemahkan lebih dari setengahnya akibat serangan Raja Sejati Jianchen, kekuatan yang tersisa masih sangat menakutkan. Pada saat ini, Raja Sejati Jianchen sudah berada di ambang kehancuran. Wajahnya menjadi sangat pucat dan auranya menjadi kacau, sangat melemah. Saya tidak menyangka bahwa teknik terlarang yang telah saya persiapkan untuk menangkis beberapa sambaran petir tribulasi terakhir tidak akan mampu menangkis bahkan satu sambaran petir tribulasi. Setelah kekuatan kesengsaraan surgawi meningkat, itu benar-benar menakutkan. Semua orang mengatakan bahwa kekuatan langit tidak dapat diganggu-gugat. Sepertinya kemunculan tiba-tiba dari pertumpahan darah telah menyebabkan kesengsaraan membunuhku. Aku telah berkultivasi dengan pahit selama puluhan ribu tahun dengan hati yang teguh dan pantang menyerah. Aku tak pernah terpikir kalau aku akan dikomplotkan oleh orang tercelah. Leluhur pemurnian darah, kamu ingin aku gagal dalam kesengsaraan. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan? Bahkan jika aku harus memberikan segalanya, aku akan mencoba menjadi makhluk abadi yang mandiri. Mati, aku pasti akan menjadikanmu abu. Semakin membenci Duyuntu. Dia memutuskan untuk mencoba menjadi makhluk abadi yang mandiri dan kemudian membunuh Duyuntu untuk melampiaskan kebenciannya. Bang! Dengan suara yang keras, petir kesusahan ungu akhirnya menghancurkan terowongan spasial di langit. Setelah menghancurkan semua lampu pedang, ia jatuh ke arah Raja Sejati Jianchen dengan kecepatan kilat. Oh tidak! Melihat ini, Raja Sejati Jianchen segera mengangkat pedangnya dan melepaskan maksud pedang pembelah surga yang kuat. Namun, sebelum maksud pedang pemecah surga dapat menciptakan terowongan spasial lainnya, petir kesengsaraan jatuh dari atas. Petir kesengsaraan menghantam penghalang pertahanan dari niat pedang tanpa halangan apapun. Ia langsung menerobos penghalang dan mengenai pedang di tangan Raja Sejati Jianchen. Tubuh pedang tiba-tiba bersinar dengan cahaya cemerlang. Dalam sekejap, itu meledak dengan kekuatan tumbukan yang sangat kuat. Itu menyebarkan sebagian besar petir kesusahan dan sepenuhnya mengubahnya menjadi kekuatan guntur. Kemudian, ia terserap oleh masih memiliki panjang sekitar 15 meter dan terus jatuh ke arah Raja Sejati Jianchen. Pedang Raja Sejati Jianchen tidak lagi mampu melepaskan kekuatan lagi untuk memblokirnya, jadi dia hanya bisa membiarkan petir kesengsaraan jatuh. Penghalang pelindung Raja Sejati Jianchen hanya mampu terhenti beberapa saat sebelum langsung hancur. Setelah itu, kekuatan petir kesengsaraan menyambar tubuhnya. Petir kesengsaraan langsung menembus tanah dan menekan Raja Sejati Jianchen ke dalam kawah yang dalam. Di atas kawah, sisa petir kesusahan masih mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat, apalagi di dalam kawah. Setelah beberapa lama, semua petir kesusahan akhirnya hilang. Saat ini, tidak ada tanda-tanda aktivitas di lubang besar tersebut. Hal ini menyebabkan Luoping dan yang lainnya dikejauhan merasa agak khawatir karena firasat muncul di hati mereka. Oh tidak, Raja Sejati Jianchen tidak akan mati tertimpa sambaran petir kali ini, kan? Seorang kultifator Dongsu berkata tanpa ragu-ragu. Apa yang terjadi? Mengapa Raja Sejati Jianchen belum keluar? Petir kesengsaraan di bawah mulai terjadi lagi. Mungkin akan segera jatuh. Jife yang berkata dengan agak cemas. Kali ini, alasan mengapa Raja Sejati Jianchen tiba-tiba mengalami kesengsaraan adalah sepenuhnya karena Sekte Yin yang menyedihkan. Alhasil, dia sebenarnya tidak ingin terjadi apa-apa pada dirinya. Jika tidak, karma ini akan menimpanya. Begitu dia terjerat karma, itu pasti akan sangat mempengaruhi kultifasinya. Mungkin ketika dia mengalami kesengsaraan di masa depan, itu bahkan akan menyebabkan iblis batiniah yang kuat. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Akibatnya, Jife yang sangat prihatin dengan situasi Raja Sejati Jianchen. Dia berharap Raja Sejati Jianchen dapat dengan paksa meninggalkan kawah dan berdiri di tanah lagi untuk menerima dua sambaran petir kesengsaraan terakhir. Bagaimanapun, Luoping telah menjamin bahwa selama Raja Sejati Jianchen tidak mati kali ini, pasti tidak akan ada masalah di masa depan. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, sesosok tubuh akhirnya terbang keluar dari kawah. Pakaian Raja Sejati Jianchen compang kemping dan rambutnya acak-acakan. Dia berlumuran darah dan wajahnya sepucat sepray. Meskipun semua orang berada agak jauh dan tidak dapat merasakan aura Raja Sejati Jianchen, mereka dapat mengetahui bahwa dia terluka parah karena kondisinya saat ini. Raja Sejati Jianchen berdiri di tepi kawah dan menatap awan kesusahan di atas dengan tatapan yang sangat penuh tekat. Untungnya, tubuhku telah dimurnikan oleh pedangki dan menjadi sangat tangguh. Kalau tidak, tubuhku mungkin akan hancur dan hanya jiwaku yang baru lahir dan jiwaku yang baru lahir yang tersisa. Sepertinya aku hanya bisa meninggalkan tubuhku dan menggabungkan jiwaku yang baru lahir dan roh yang baru lahir untuk menyelesaikan proses penggabungan jiwaku dan roh yang baru lahir terlebih dahulu. Dari sana, aku harus menjadi makhluk abadi yang mandiri. Sementara Raja Sejati Jianchen bersuka cita, dia juga membuat persiapan untuk meninggalkan tubuhnya dan menggabungkan jiwa yang baru lahir dan roh yang baru lahir bersama-sama untuk menjadi makhluk abadi yang mandiri. Namun, pada saat ini, miniatur kuali emas tiba-tiba terbang di atas kepala Raja Sejati Jianchen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh karena terkejut. Selain seluruhnya berwarna emas, tidak ada yang istimewa dari kuali tersebut. Hal ini membuat Raja Sejati Jianchen curiga dan dia langsung memikirkan Luo Ping dan yang lainnya. Melihat di mana Luo Ping dan yang lainnya berada, Raja Sejati Jianchen menemukan bahwa selain Luo Ping dan Ni Yue, yang lain juga dengan penasaran menatap kuali mini di atas kepalanya. Apakah kuali ini milik Master Sekte? Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Dia sebenarnya berencana membantuku menahan kesengsaraan surgawi. Ketika saatnya tiba, dia mungkin akan dikuburkan oleh kesengsaraan surgawi juga. Aku tak menyangka kalau dia ternyata begitu setia dan setia. Dia justru rela mempertaruhkan nyawanya demi bawahan sepertiku. Pantas saja dia disegani dan dicintai banyak orang. Raja Sejati Jianchen menebak dan segera memahami bahwa Luo Ping pasti ingin membantunya menahan dua sambaran petir kesengsaraan yang tersisa. Berpikir sampai titik ini, Raja Sejati Jianchen benar-benar merasa terharu dan menolak. Dia akhirnya mendapat pemahaman baru tentang karakter Luo Ping. Sebelumnya, dia tidak mengerti mengapa Duan Jinchen, Wu Di Changbai, dan yang lainnya begitu setia kepada Luo Ping dan sangat menghormati Luo Ping. Tapi sekarang, dia mengerti sepenuhnya. Bagaimana mungkin seorang Master Sekte yang bersedia mempertaruhkan nyawanya demi bawahannya yang memiliki beberapa keluhan dengannya tidak dicintai dan dihormati oleh semua orang di Sekte tersebut. Raja Sejati Jianchen, percayalah padaku. Kuali ini pasti bisa membantumu menahan dua sambaran petir kesengsaraan yang tersisa. Kamu tidak boleh menyerah, dan kamu juga tidak ingin menjadi rok imortal. Pada saat ini, suara Luo Ping benar-benar menembus awan kesusahan dan mencapai telinga Raja Sejati Jianchen. Hal ini mengejutkannya dan membuatnya semakin tegas. Dia memilih untuk mempercayai Luo Ping. Baiklah, aku akan mendengarkan Ketua Sekte. Aku pastinya tidak akan menyerah, dan aku juga tidak akan memilih untuk menjadi seorang rok imortal. Aku percaya bahwa Ketua Sekte tidak akan melakukan apapun yang dia tidak yakini. Aku masih menunggu untuk membunuh leluhur pemurnian darah segera setelah aku berhasil mengatasi kesengsaraan untuk melampiaskan kebencianku. Hahaha. Raja Sejati Jianchen juga menjawab dengan keras kepada Luo Ping. Suaranya juga menembus awan kesusahan dan mencapai telinga Raja Sejati Jianchen dan yang lainnya. Mendengar jawaban Raja Sejati Jianchen, Luo Ping dan yang lainnya akhirnya santai. Namun, di kejauhan, wajah Dou Yuntu tampak muram dan sangat kejam. Huff, kamu ingin berhasil mengatasi kesengsaraan. Biarkan saya melihat bagaimana kuali ini dapat menahan dua sambaran petir kesusahan yang tersisa. Dou Yuntu tidak berencana untuk pergi sama sekali. Sebaliknya, dia memilih untuk diam dan melihat hasilnya. Lagi pula, Luo Ping mengeluarkan kuali terlalu cepat. Dia tidak bisa merasakan aura kuali sama sekali. Menurutnya, meskipun kuali itu benar-benar benda abadi, paling tidak levelnya sama dengan Bright Matter Treasure Mirror. Luo Ping pasti tidak akan bisa menggunakan kekuatan sebenarnya dari kuali itu. Itu hanya angan-angan ingin memblokir petir kesusahan. Retakan. 689 Sambaran petir kesengsaraan ke-53 jauh lebih tipis dibandingkan sambaran petir sebelumnya. Namun, warna petir kesusahan adalah ungu yang lebih tua. Saat sambaran petir kesengsaraan ini menyambar, tanah di dalam sekte yin yang penuh kasih mulai bergetar hebat. Ruang di langit berada dalam kekacauan. Semua arus udara mengalir terbalik tanpa pola apapun. Dari bawah awan sampai ke gerbang gunung sekte yin yang menyedihkan, ruang ini berada dalam kekacauan total. Perintah itu dalam kekacauan total. Itu seperti tempat turbulensi spasial. Terlebih lagi, itu mengandung aura pembunuh yang sangat menakutkan. Itu seperti monster yang hendak menghancurkan ruang ini. Lord Jianchen yang sempurna telah mengambil kesempatan untuk mengonsumsi banyak pil. Menggunakan energi yang tersisa, dia memadatkan pelindung tipis di sekujur tubuhnya. Saat pedang di tangannya bergetar, Lord Jianchen yang sempurna mencoba menggunakan maksud pedang pemecah surga lagi. Namun, kekuatan jiwanya juga rusak parah. Dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Pada saat ini, Tuan yang sempurna Jianchen hanya bisa menaruh harapannya pada kuali kecil. Selama kuali kecil itu dapat memblokir petir kesusahan untuk sementara selama jangka waktu tertentu, dia akan memiliki cukup waktu untuk memulihkan energinya. Petir kesengsaraan menyambar dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, ia mendarat di tempat kuali kecil itu berada. Pada saat ini, kuali emas kecil tiba-tiba mengembang. Itu melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan dan memblokir tempat petir kesusahan menyambar. Petir kesengsaraan ungu menyambar mulut kuali kecil. Petir kesengsaraan yang awalnya kuat segera melemah ketika cahaya hitam muncul di mulut kuali. Ia menjadi jinak. Di bawah tatapan kaget semua orang, petir kesusahan ungu benar-benar menari dan dengan cepat memasuki mulut kuali. Seolah-olah mulut kuali adalah jurang maut yang mampu melahap segala sesuatu di dunia. Bahkan petir kesusahan yang ditakuti semua orang tidak terkecuali. Petir kesengsaraan yang awalnya sangat panjang langsung menyusut menjadi sekitar 30 meter. Apalagi terus masuk ke kuali kecil. Harta karun tingkat apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Bahkan petir kesengsaraan ungu pun bisa dengan mudah dilahap. Tidak peduli siapa yang sedang menjalani kesengsaraan, selama mereka memiliki kuali kecil ini, mereka akan berhasil dengan mudah. Lord Jianchen yang sempurna melihat kuali kecil yang sudah melebar di atas kepalanya dan menghela nafas secara emosional. Sambaran petir kesusahan terakhir hampir merenggut nyawanya, namun kekuatan sambaran petir kesusahan ini telah meningkat hampir 10 kali lipat, namun hal itu dengan mudah ditangani oleh kuali kecil dan ini menyebabkan dia merasa sulit untuk melakukannya. Menerima jumlah harta karun di tubuh Grandmaster benar-benar menakutkan. Selain itu, semuanya memiliki kekuatan tingkat tinggi dan menakutkan. Aku khawatir kualitas dan kekuatan kuali kecil ini sama sekali tidak kalah dengan Natterlite Tracer Mirror. Dengan cara ini, itu pasti artefak abadi. Satu orang dengan dua harta abadi dan dua harta roh peringkat sembilan. Saya khawatir tidak ada orang kedua di seluruh alam kultifasi sejati yang seperti dia. Tidak heran kecepatan kultifasinya begitu cepat dan kekuatan bertarungnya sangat menantang surga. Lord Jianchen yang sempurna semakin mengagumi keberuntungan Luoping. Menurutnya, tidak ada yang bisa mengungguli dia. Pemimpin Sekte, berapa tingkat harta karun kuali kecil milikmu ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Master Sekte, kuali kecilmu hanyalah musuh kesengsaraan surgawi. Ia bahkan bisa menelan petir ungu yang begitu kuat. Saya khawatir tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa ditelannya. Bukan. Master Sekte, sekarang kuali kecilmu telah terungkap. Aku khawatir seluruh alam kultifasi sejati akan segera menerima beritanya. Kamu harus berhati-hati. Selain Luoping, sekelompok ahli dari Sekte 100 Sungai Ilahi memuji dan terkejut. Di saat yang sama, mereka juga mengingatkan Luoping untuk lebih berhati-hati. Bagaimanapun, kuali kecil itu terlalu kuat dan memiliki kemampuan untuk menelan kesengsaraan surgawi. Tidak peduli berapa tingkat harta karunnya, itu akan didambakan oleh banyak ahli di alam budidaya sejati. Hal ini terutama berlaku bagi mendiang ahli alam Dongsu yang akan menjalani kesengsaraan surgawi. Begitu mereka mendapatkan kuali kecil, mereka akan memiliki peluang 100% untuk berhasil menjalani kesengsaraan surgawi. Di bawah godaan seperti itu, mendiang ahli alam Dongsu ini pasti akan mengambil kesempatan untuk berurusan dengan Luoping. Seperti kata pepatah, lebih mudah menghindari tombak di tempat terbuka daripada anak panah di kegelapan. Bahkan jika kekuatan tempur Luoping sangat kuat, akan sulit baginya untuk menghindari serangan diam-diam dari mendiang ahli alam Dongsu. Oleh karena itu, pada saat ini, semua orang di Sekte Ilahi 100 Sungai sangat mengkhawatirkan keselamatan Luoping. Bagaimanapun, Sekte Ilahi 100 Sungai berkembang pesat dan memiliki sumber daya budidaya yang melimpah. Di masa depan, itu pasti akan menjadi Sekte kelas satu di alam budidaya sejati atau bahkan lebih kuat. Mereka tidak ingin Sekte dengan potensi seperti itu mati begitu cepat. Tentu saja, mereka sangat mendukung Luoping sekarang dan tidak ingin terjadi kecelakaan padanya. Jangan khawatir, karena aku berani mengeluarkan kuali emas kecil itu, aku tidak takut ada orang yang menginginkannya. Jika ada yang mencoba mencurinya, aku akan memastikan mereka tidak kembali. Luoping berkata dengan nada mendominasi tanpa rasa khawatir sedikitpun. Faktanya, alasan mengapa dia mengeluarkan kuali emas kecil itu tidak hanya untuk membantu Raja Sejati Jianchen menahan kesengsaraan surgawi, tetapi juga untuk mengintimidasi semua orang, termasuk para ahli dari Sekte Ilahi Seratus Sungai dan Sekte Matahari Agung. Bagaimanapun, Sekte Ilahi Seratus Sungai baru saja didirikan. Meskipun upacara pendirian Sekte tersebut telah mengintimidasi para ahli dari berbagai Sekte, namun Sekte tersebut sudah ada sejak lama. Mereka sama sekali tidak peduli dengan Sekte yang baru didirikan seperti Sekte Ilahi Seratus Sungai. Oleh karena itu, dia memilih saat ini untuk memimpin tim guna membantu Jive Yang merebut kembali Sekte Yin yang menyedihkan. Dia juga meminta guru tercerahkan Huang Su untuk memimpin murid-murid Sekte Tantra lima elemen keempat Sekte Istana Arai menakjubkan untuk membalas dendam. Tujuan dari melakukan ini adalah untuk lebih mengintimidasi seluruh alam budidaya sejati dan membiarkan berbagai Sekte melihat kekuatan sebenarnya dari Sekte Ilahi Seratus Sungai. Hanya dengan begitu Sekte-Sekte yang memiliki motif tersembunyi akan menyerah sepenuhnya. Karena kesengsaraan Raja Sejati Jian Chen tidak terduga, mengeluarkan kuali emas kecil adalah keputusan yang dibuat oleh Luo Ping secara mendadak. Selama memiliki efek jerah, Luo Ping tidak perlu terlalu khawatir meskipun hal itu akan menarik perhatian banyak ahli. Lagi pula, dengan kekuatan pertahanan Sekte Ilahi Seratus Sungai saat ini, tidak ada seorang pun yang berani memaksa masuk. Adapun para ahli itu, jika mereka ingin melancarkan serangan diam-diam, Luo Ping tidak akan keberatan membiarkan mereka mati tanpa ada kesempatan untuk kembali. Setelah budidayanya meningkat, penggunaan gerbang surga yang mendalam menjadi lebih mahir. Sekarang, itu sudah cukup untuk menjebak para ahli alam Dongsu dalam sekejap. Bahkan monster tua di alam Dongsu yang terlambat akan jatuh ke dalam ruang gerbang surga yang mendalam jika mereka lengah. Meski hanya sesaat, itu sudah cukup baginya untuk melancarkan serangan fatal. Selain itu, Luo Ping juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk melihat siapa di Sekte Seratus Sungai Ilahi yang memiliki motif tersembunyi. Hanya dengan melenyapkan orang-orang ini dia dapat menjamin stabilitas Sekte Ilahi Seratus Sungai. Ketika semua orang mendengar kata-kata Luo Ping, mereka merasakan aura kuat dan sikap seorang penguasa dari tubuh Luo Ping. Mereka tidak bisa tidak percaya pada kata-katanya tanpa keraguan. Lihat, sambaran petir kesengsaraan itu dengan mudah dinetralkan. Suara Jive yang langsung menarik perhatian semua orang. Mereka semua memandang ke arah Raja Sejati Jianchen. Mereka melihat bahwa selain tripod emas di atas Raja Sejati Jianchen, petir kesusahan telah menghilang. Itu telah diserap seluruhnya di langit. Petir kesengsaraan terakhir sudah mulai terjadi. Namun, sepertinya ada serangkaian raungan kemarahan yang datang dari awan kesusahan. Itu seperti Auman Monster. Meskipun awan kesusahan sangat kuat, tidak ada seorang pun, termasuk Raja Sejati Jianchen, yang merasa takut. Sejak mereka mulai berkultivasi, ini adalah pertama kalinya mereka merasa bahwa kekuatan kesengsaraan surgawi tidak lebih dari ini. Sudah cukup untuk melihat betapa mereka dikejutkan oleh kekuatan kuali emas. Saat petir kesusahan terakhir mulai terjadi, sambaran petir umu sepanjang 10 meter tiba-tiba terbang keluar dari kuali emas. Itu langsung jatuh ke arah Raja Sejati Jianchen. Melihat ini, ekspresi Raja Sejati Jianchen segera berubah. Dia buru-buru menggunakan gerakan 10 ribu pedang pemisah surga dan melepaskan hampir 10 ribu cahaya pedang untuk menghadapinya. Meski serangan baliknya agak tergesa-gesa, cahaya pedangnya tidak lemah sama sekali. Mereka secara langsung membubarkan sambaran petir kesusahan sepanjang 10 meter. Hanya setelah petir kesusahan menghilang barulah Raja Sejati Jianchen melihat ke arah Luoping dengan wajah pucat. Yang terakhir memiliki senyum lucu di wajahnya. Setelah itu, Raja Sejati Jianchen tersenyum dan menganggup pada dirinya sendiri. Keduanya memahami satu sama lain sepenuhnya. Mereka berdua mengerti apa yang dipikirkan satu sama lain. Suamiku, apa yang kamu lakukan? Mengapa kalian saling menggoda? Pada saat ini, Ni Yue tiba-tiba bertanya dengan suara dingin. Tatapan tajamnya membuat Luoping merasa tidak nyaman. Apa yang saling menggoda? Apa yang kamu pikirkan? Baru saja, saya melihat Raja Sejati Jianchen dikejutkan oleh kekuatan Kuali dan menjadi santai. Itu sebabnya saya sengaja mengendalikan Kuali untuk melepaskan sambaran petir kesusahan untuk memperingatkannya. Dan dia dengan cepat mengerti maksudku. Itu sebabnya dia memberiku senyuman penuh terima kasih. Tidak ada apa-apa di antara kita. Jangan terlalu banyak berpikir. Luoping segera menjelaskan. He he, aku tidak terlalu banyak berpikir. Kaulah yang terlalu banyak berpikir. Mendengar ini, senyuman Ni Yue kembali, dan dia menjadi lembut lagi. Sejak Luoping menerimanya, Ni Yue sepertinya menjadi orang yang berbeda. Dia tidak lagi ganas seperti dulu. Sebaliknya, dia menjadi sangat penurut. Hal ini sangat mengejutkan Luoping. Dia hanya bisa menghela nafas melihat betapa berubah-ubahnya wanita. Retakan. Sambaran petir kesengsaraan terakhir akhirnya jatuh. Namun, hal itu membuat semua orang ternganga. Mereka semua membelalak tak percaya. Apa maksudnya ini? Bukankah seharusnya hanya ada satu sambaran petir kesusahan. Mengapa sekarang menjadi sambaran petir kesengsaraan? Sebenarnya ada 54 sambaran petir kesusahan. Apakah mereka mencoba mengalaminya lagi? Mengapa ada angin astral dan nyala api di sambaran petir tribulasi ini? Kelihatannya bukan petir tribulasi biasa. Banyak orang yang terkejut dan bingung. 54 sambaran petir tribulasi jatuh dari tripot emas. Itu semua adalah sambaran petir ungu. Terlebih lagi, sambaran petir tersebut dikelilingi oleh api dan angin astral. Di bawah selubung api dan angin astral, petir kesengsaraan menjadi lebih kuat. Bahkan Luoping dan yang lainnya yang berada sangat jauh bisa merasakan kekuatan petir kesengsaraan, apalagi Raja Sejati Jianchen. Ini sebenarnya kesengsaraan angin, api, dan petir. Saat semua orang bingung, suara Guan Qianqiu terdengar dan segera menarik perhatian semua orang. Semua orang memandangnya. Paman bela diri tertua, kamu mengenali petir kesengsaraan semacam ini. Jife yang bertanya pada Guan Qianqiu. 690 Ini adalah kesengsaraan angin, api, dan petir. Hal ini sangat umum terjadi di zaman kuno, tetapi sangat jarang melihatnya sekarang. Saya hanya mengetahui tentang kesengsaraan petir ini secara kebetulan. Dikatakan bahwa ketika kesengsaraan petir ini muncul, akan ada angin dan api pada saat yang bersamaan. Kekuatan petir awalnya sangat kuat dan yang, dan dengan penguatan api, kekuatannya meningkat satu tingkat lagi. Akhirnya, dengan bantuan angin kencang, kekuatannya puluhan kali lipat, atau bahkan ratusan kali lipat, lebih kuat dari sambaran petir saja. Karena para ahli di zaman kuno terlalu kuat, kemungkinan munculnya kesengsaraan angin, api, dan petir sangat tinggi. Meski begitu, masih banyak ahli kenaikan besar di zaman kuno, yang cukup untuk menunjukkan kejayaan zaman itu. Guan Qianqiu memberitahu semua orang apa yang dia ketahui tentang kesengsaraan angin, api, dan petir. Dia menantikan zaman kuno. Begitu, jika itu masalahnya, bukankah kesengsaraan angin, api, dan petir telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan? Lalu, bisakah kuali emas Master Sekte menahannya? Jife yang berkata dengan cemas. Semua orang juga menjadi khawatir saat mendengarnya. Bahkan Luoping sendiri mulai khawatir. Lagi pula, dia tidak tahu kekuatan sebenarnya dari kuali itu dan seberapa kuatnya itu. Jika ia tidak mampu menahan kesengsaraan angin, api, dan petir, bahkan ia pun akan terkena dampaknya. Nyawanya bahkan mungkin dalam bahaya. Karena penganut Tao Changsan dan Xiao Yingzi mengatakan bahwa kuali ini memiliki kualitas yang sangat tinggi, dan bahkan gerbang Suantian dan segel Cakrawala pun tidak dapat menandinginya, seharusnya tidak ada masalah dalam menahan kesengsaraan angin, api, dan petir. Luoping memikirkannya dan bersantai. Dia mulai melihat Jianchen yang disempurnakan. Yang lain melihat Luoping tidak mengatakan apa-apa, jadi mereka tidak mengganggunya. Mereka juga mengalihkan perhatian mereka ke perfected Jianchen. Saat ini, tripod emas mengembang lagi, mencapai ukuran belasan kilometer. Itu melayang di atas kepala perfected Jianchen seperti gunung, menghalangi semua petir kesengsaraan. Sebanyak 54 sambaran petir kesusahan memasuki mulut kuali kecil, menyebabkan kuali kecil itu bergetar hebat di dalam kehampaan. Sejumlah besar api berkobar dengan ganas dari mulut kuali kecil. Angin astral yang mengamuk melolong dan menderu dari dalam kuali kecil. Seluruh kuali kecil itu seperti medan perang tempat pertempuran sengit sedang terjadi. Meski kuali kecil itu bergoyang maju mundur karena angin kencang, namun tidak jatuh sedikitpun. Itu masih tak tergoyahkan seperti gunung, menghalangi semua serangan petir kesusahan. Melihat panjang 54 sambaran petir kesusahan terus berkurang, Raja Sejati Jian Chen akhirnya tenang dari keterkejutannya. Meski kuali emas bergetar, tidak menunjukkan kelainan apapun. Siapa sangka saya akan menghadapi kesengsaraan angin, api, dan guntur yang lazim terjadi di zaman kuno. Tampaknya kesengsaraan surgawi ini tidak akan menyerah sampai ia menghancurkan saya. Kekuatan dari ding kecil ini sudah sangat menakutkan. Tak disangka bahwa benda itu mampu memblokir serangan ganas dari 54 kesengsaraan petir berupa angin, api, dan kilat. Sepertinya itu jelas bukan artefak imortal biasa. Raja Sejati Jian Chen merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Dia juga mengenali kesengsaraan angin, api, dan petir, jadi dia secara alami tahu betapa kuatnya mereka. Awalnya, dia sudah kaget dan khawatir kuali kecil itu tidak akan mampu menghalangi mereka. Namun, kuali kecil itu tidak mengecewakannya. Ini terlalu kuat. Kuali kecil ini benar-benar merupakan harta karun yang menantang surga. Cermin bercahaya Master Sekte pasti tidak bisa dibandingkan dengan itu. Siapa yang mengira bahwa pertemuan kebetulan Master Sekte akan begitu hebat? Seru kepala game. Dengan kekayaan Master Sekte, selama kita mengikutinya dengan tulus, kita pasti akan dilindungi oleh kekayaannya. Siapa tahu, kita bahkan mungkin bisa berhasil mengatasi kesengsaraan di masa depan dan naik ke domain abadi. Jive Yang berkata dari lubuk hatinya. Sebagai Master Sekte dari Sekte Yin yang menyedihkan, dia tidak merasa ada yang salah dengan mengatakan ini di depan semua murid dari Sekte Yin yang menyedihkan dan kelompok Guan Qianqiu. Bagaimanapun, semua orang telah melihat metode dan kekayaan Luoping. Mereka juga tahu banyak tentang Luoping sebelumnya, jadi mereka secara alami tahu tentang kekuatan dan pengaruh Luoping. Dia jelas merupakan seseorang yang layak untuk diikuti. Setelah mendengar kata-kata Jive Yang, Guan Qianqiu bertukar pandang dengan enam tetua agung lainnya. Mereka semua diam-diam mengangguk seolah-olah mereka telah membuat keputusan penting. Namun, mereka tidak mengatakannya dengan lantang saat ini. Ketika semua orang melihat bahwa tripot emas telah bertahan dari 54 kesengsaraan angin, api, dan petir, mereka benar-benar lega. Mereka hanya perlu menunggu dengan tenang. Setelah gelombang petir kesusahan ini benar-benar hilang, Raja Sejati Jianchen akan dibaptis oleh kesusahan surgawi dan menjadi ahli kenaikan agung. Pada saat ini, seberkas cahaya membubung ke langit dan dengan cepat meninggalkan tempat semua orang berdiri. Ia kemudian melaju ke kejauhan. Huff, leluhur pemurnian darah tidak akan bisa melarikan diri. Nasibnya sudah ditentukan. Luoping dengan dingin mendengus. Aku akan membiarkanmu lari sebentar. Jika saatnya tiba, aku akan membunuhmu. Hanya dengan begitu kamu akan semakin merasakan teror kematian. Raja Sejati Jianchen juga memperhatikan tindakan Duyintu. Namun, dia sama sekali tidak khawatir. Selama dia menyelesaikan kesengsaraannya dan menjadi ahli Grand Ascension, mengejar Duyintu hanya dalam hitungan detik. 54 kesengsaraan angin, api, dan petir dengan cepat dilahap oleh tripod emas. Awan kesusahan di langit sekali lagi mengeluarkan serangkaian raungan marah. Kemudian, awan hitam dengan cepat menghilang dan langit di atas Sekte Yin yang penuh kasih menjadi cerah kembali. Di bawah tatapan penuh harap Raja Sejati Jianchen, sejumlah besar gas kuning pucat akhirnya jatuh dari langit. Dalam sekejap mata, benda itu melilit seluruh tubuhnya seperti pangsit besar. Setelah dibungkus, Raja Sejati Jianchen segera mengedarkan metode budidayanya dan mulai menyerap gas kuning pucat. Saat dia menyerapnya, auranya langsung naik dan dengan cepat mencapai tingkat yang menakutkan. Awan besar gas kuning pucat yang semula menyelimuti tubuhnya dengan cepat diserap olehnya. Saat ini, auranya mengalami perubahan yang mengejutkan. Itu tidak lagi mendominasi seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia menjadi seperti orang biasa. Setelah baptisan kesengsaraan surgawi, Raja Sejati Jianchen telah berhasil mencapai tahap Grand Ascension. Pada saat ini, dia bisa sepenuhnya menyembunyikan auranya. Selama dia tidak melepaskannya, akan sangat sulit bagi siapapun yang berada di bawah level yang sama untuk mendeteksi auranya. Leluhur pemurnian darah, kamu seharusnya merasa terhormat menjadi orang pertama yang kubunuh setelah mencapai tahap Grand Ascension. Setelah Raja Sejati Jianchen selesai berbicara, dia langsung menghilang di atas Sekte Yin yang menyedihkan. Luo Ping dan yang lainnya dikejauhan melihat ini dan segera memahami niatnya. Sepertinya seperti yang dikatakan Master Sekte, leluhur pemurnian darah pasti akan mati. Jife Yang berkata sambil tersenyum. Sebelum yang lain dapat menjawab, mereka menemukan bahwa sosok Raja Sejati Jianchen telah muncul kembali di depan mereka. Di sampingnya berdiri leluhur pemurnian darah yang dipenjara. Kecepatan teleportasi ahli tahap Grand Ascension benar-benar mengejutkan. Game Head berseru kaget. Master Sekte, berkat bantuanmu aku berhasil melewati kesengsaraan surgawi kali ini. Kalau tidak, aku pasti sudah mati sekarang. Raja Sejati Jianchen berterima kasih kepada Luo Ping. Lalu, dia melihat ke arah Dou Yun Tu di samping. Leluhur pemurnian darah, metodemu memang brilian. Jika Master Sekte tidak ada di sini, aku benar-benar akan dibunuh olehmu. Sekarang aku telah berhasil melewati kesengsaraan surgawi dan mencapai tahap Grand Ascension, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Sekarang, kamu bisa merasa nyaman dan berubah menjadi abu. Setelah Raja Sejati Jianchen selesai berbicara, dia tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berbicara. Dia langsung melepaskan gelombang Yuan Sejati dan menembus tubuh leluhur pemurnian darah. Dengan, ledakan, leluhur pemurnian darah berubah menjadi abu dan menghilang ke dalam kehampaan. Kekuatan serangan Raja Sejati Jianchen secara langsung mengubah leluhur pemurnian darah menjadi abu. Dia benar-benar menghilang dari dunia tanpa ada kesempatan untuk bereinkarnasi. Master Sekte, ini adalah diagram pemurnian darah leluhur pemurnian darah. Saya yakin Anda akan tertarik padanya. Raja Sejati Jianchen membalik tangannya dan mengeluarkan diagram pemurnian darah. Dia memberikannya pada Luoping. Selamat telah menjadi ahli tahap Grand Ascension. Kami harus memanggilmu Raja Bintang Jianchen mulai sekarang. Saya memang sangat tertarik dengan diagram pemurnian darah ini. Karena itu masalahnya, saya akan menerimanya. Setelah memberi selamat kepada Raja Bintang Jianchen, Luoping mengambil diagram pemurnian darah dan menyimpannya. Sekarang leluhur pemurnian darah sudah mati, kita tidak perlu takut pada orang-orang dari Sekte Matahari Agung. Tetua Ji, kau akan memimpin senior Qianqiu dan yang lainnya untuk menghadapi mereka. Luoping kemudian melihat para ahli Sekte Matahari Agung di kejauhan dan berkata kepada Ji Fei Yang. Tidak masalah. Setelah Ji Fei Yang menjawab, dia memimpin Duan Qianqiu dan yang lainnya untuk menyerang para ahli Sekte Matahari Agung. Pada saat ini, sudah terlambat bagi para ahli Sekte Matahari Agung untuk melarikan diri. Mereka hanya bisa memilih untuk melawan. Namun, budidaya mereka terlalu lemah dibandingkan dengan Ji Fei Yang dan yang lainnya. Mereka dengan cepat tersingkir satu per satu. Pada akhirnya, hanya tersisa tiga ahli tahap Dongsu. Saat mereka bertiga bertarung, mereka terus melihat ke arah Sekte Matahari Agung. Mereka tampak sangat bingung dan cemas. Apakah kalian semua bertanya-tanya mengapa Sekte kalian belum mengirimkan ahli untuk mendukung kalian sampai sekarang? Juga, kamu tidak dapat menghubungi mereka. Sejujurnya, saat kami menyerang di sini, kami juga mengirimkan tim untuk menyerang Sekte Matahari Agung. Tim itu juga sangat kuat. Saya yakin Sekte Matahari Agung telah dihancurkan. Jadi, kamu tidak perlu menunggu bala bantuan. Jalan saja. Ji Fei Yang berkata kepada tiga orang yang tersisa. Saat mereka bertiga mendengar ini, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka bersantai sejenak, membiarkan Ji Fei Yang dan dua Tetua Agung lainnya memanfaatkan kesempatan dan menghancurkan mereka. Pada saat ini, semua murid dari Sekte Yin yang menyedihkan akan berkumpul dan menyapa Ji Fei Yang dan Guan Qianqiu. Para murid menyapa Ketua Sekte dan tujuh Tetua Agung. Ji Fei Yang dan Guan Qianqiu tersenyum puas saat melihat ini. Setelah menanggapi kerumunan, mereka meminta semua murid untuk mengikuti mereka ke Sekte Ilahi Seratus Sungai. Murid-murid ini telah lama mendengar ketenaran Luoping. Sekarang setelah mereka melihat metode Luoping yang mengejutkan, mereka tentu saja tidak keberatan dan dengan senang hati menyetujuinya. Dengan demikian, di bawah pimpinan Luoping, kelompok ahli meninggalkan Sekte Yin yang menyedihkan dan mulai kembali ke Sekte Dewa Seratus Sungai. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sekitar Sekte Yin yang menyedihkan. Mereka semua adalah murid Sekte terdekat. Mereka tertarik dengan keributan yang disebabkan oleh Kesengsaraan Raja Bintang Jianchen dan semua datang untuk menonton.